Bukit pemakan manusia jilid 42. Ancaman bahaya kini telah hilang, habis gelap terbitlah terang dengan aman sentosa Santionglo sekalian bersama Lohoa Biau. Dan Tarsi, Syaila melanjutkan perjalanannya meninggalkan suku Biau berleher panjang. Selewatnya gua suku Biau berleber panjang mereka akan sampai di gua Pek Hoatong. Di antara kedua wilayah tersebut terbentang wilayah seluas 20 liang merupakan daerah tak bertuan. Santionglo sekalian bersama Lohoa Biau semua tahu, sejak kini mereka benar-benar telah menginjak jalan mati hidup yang penuh dengan ancaman bahaya yang sebenarnya, mereka harus bertindak dengan sangat berhati-hati. Maka di daerah tak bertuan itulah mereka beristirahat sambil merundingkan rencana selanjutnya. Bangunan berloteng yang megah dan indah, berdiri kokoh di balik sebuah bukit. Siapapun tak akan menyangka kalau di wilayah suku Biau yang terpencil terdapat bangunan yang begitu megah dan mewahnya. Padahal bangunan tersebut hanya sebagian dari sebuah kompleks bangunan besar, tapi oleh karena disinilah terletak pusat dari seluruh bangunan tersebut, maka dari sini pula cerita ini dimulai. Kentongan pertama baru menjelang, cahaya lentera menerangi bangunan berloteng tersebut. Sebuah meja berkaki delapan yang terbuat dari kayu cendana dikelilingi oleh beberapa buah kursi yang beralaskan kasur dengan sulaman yang indah. Duduk di sebelah kiri adalah pemilik kebon Pek Hoawan sesungguhnya dia adalah gembong iblis wanita yang hatinya tidak begitu jahat dan kera kerjanya tidak begitu kejam. Jin Jin, si iblis wanita ini hanya berpandangan dan berjiwa agak sempit saja. Duduk di kursi sebelah kanan adalah Mao Tin Hang, bajingan tengik yang berhati busuk dan buas. Bikui, si pelayan wanita duduk di samping Jin Jin sambil membawa poci berisi arak Pek Koaliok. Mao Tin Hang, menggerakkan tangan kirinya untuk menerima cawan kemala tersebut. Setelah menghirup setegukan, dia meletakkan cawannya ke meja dan menundukkan kepalanya sembari menggeleng, helaan napas pun berkumandang memecahkan keheningan. Hei, mengapa kau Jin Jin segera menegur setelah memandang sekejap wajah Mao Tin Hang? Kini sikap Jin Jin telah berubah, dia pun jauh lebih sopan, lewes dan tau diri. Mao Tin Hang masih saja menundukkan kepalanya rendah-rendah. Ak-a-ah. Tidak mengapa, hatiku saja yang terasa kacau, ia menyahut lirih. Gara-gara San Tiong lo lagi kata Jin Jin. Pelan-pelan Mao Tin Hang mendungakan kepalanya, lalu berkata. Yee-ah-ah, dia bersama musuh tangguh dalam jumlah yang banyak telah berhasil melewati suku Gyo berleher panjang semalam. Jin Jin baru merasakan seriusnya persoalan sesudah mendengar ucapan tersebut, katanya. Ya mereka sudah seharusnya sampai di sini. Aku dapat melewati perintang tanpa mengalami hambatan atau gangguan apapun karena akan membawa lencana kemalamu, tapi tidak demikian dengan mereka, namun dalam kenyataannya mereka dapat melampaui wilayah yang dikuasai suku Gyo berleher panjang. Tanpa menghadapi hambatan atau rintangan apa saja, kejadian sungguh membuat hati orang tidak tenteram. Oh, jadi menurut anggapanmu suku Gyo berleher panjang tentu akan menghalangi mereka? Kembali Mao Tin Hang menjeleng. Aku tidak berkata demikian, namun paling tidak sepantasnya bila mereka menjumpai banyak kesulitan lebih dahulu sebelum tiba di sini. EHM dari sini dapat dibuktikan kalau orang Shishan tersebut benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Sekali lagi Mao Tin Hang menghela nafas panjang, ya, tentu saja, sepanjang jalan aku telah peroleh banyak kabar berita tentang dirinya dan semua kabar tersebut membuat hati orang merasa terkejut, katanya kemudian. Mengapa tidak kau kemukakan kepadaku perintah Jin Jin sembelari berkerut kening? Setiap kau pulang kemari, tentunya melalui kota Kim Sah Chai bukan? Apakah kau kenal dengan Cheng Bun Keng yang mengusahakan rumah penginapan itu? Bagaimana menurut pendapatmu tentang dirinya? Jin Jin segera tertawa. Dia amat jujur dan hidup sederhana selama banyak tahun, namun aku tak tahu kalau dia adalah anggota dunia persilatan. Diam-diam Mao Tin Hang terkejut. Tepat sekali perkataanmu dia memang seorang jagoan bulim yang sangat lihai di masa lampau. Kembali Jin Jin tertawa, ia dapat melepaskan kehidupannya sebagai seorang anggota persilatan dan hidup menyepi di tengah desa yang terpencil. Aku memujinya sebagai orang yang cukup pintar. Betul Mao Tin Hang manggut-manggut. Ketika aku pulang kemari kali ini, dalam rumah penginapannya lah aku menginap. Dahulu aku pernah bersuha satu kali dengannya, maka dia pun tidak merahasiakan identitasnya lagi terhadap diriku. Lantas mengapa dia hidup mengasingkan diri di kota Kim Sah Chai yang terpencil ini? Mao Tin Hang segera menggeleng. Dia alasan yang biasanya membuat orang persilatan hidup mengasingkan diri, pertama karena pikirannya tak bisa terbuka sehingga ingin mengundurkan diri dari keramaian dunia kedua dipaksa atau dipojokan oleh musuh besar sehingga terpaksa harus hidup mengasingkan diri. Oh, tidakkah mungkin ada atasan yang ketiga? Mungkinkah masih ada alasan yang ketiga? Mao Tin Hang balik bertanya sambil berkerut kening. Siapa bilang tak ada sambung bikwili atau si pelayan cepat semisalnya saja mendapat perintah dari seseorang untuk hidup mengasingkan diri, padahal secara diam-diam mengawasi seseorang atau menyelidiki sesuatu, toh kejadian semacam ini sesuatu yang wajar terkesiap juga Mao Tin Hang setelah mendengar perkataan ini, tapi dia berlagak seakan-akan hal itu menang wajar, sahutnya. Yee, benar. Kemungkinan semacam ini memang ada. Chuan Bikwili segera mendengus, bukan kemungkinan semacam ini memang ada, tetapi memang demikianlah keadaan yang sebenarnya. Mao Tin Hang berusaha keras untuk mengendalikan gejolak perasaan kaget dan ngeri di dalam hatinya lalu berkata, Mengapa kau bisa sedemikian yakin Bikwili tertawa cekikikan? Chuan, kau tak usah berlagak pilon lagi, majikan dan budak sudah semenjak dulu tahu kalau Cheng Bun Keng adalah orangnya Chuan, dulu dia sengaja ditempatkan di kota Kim Sah Chai, tujuannya tidak lain adalah untuk mengawasi majikan. Mao Tin Hang memang tidak malu disebut manusia licik yang banyak akal muslihatnya, walaupun rahasianya dibongkar terang-terangan oleh Bikwili, ternyata paras mukanya sama sekali tidak berubah jadi memerah, malah ujarnya kemudian sambil tertawa. Dia bukan orangku, oleh karena aku pernah menyelamatkan selembar jiwanya, dia rela tinggal di wilayah Biau untuk selamanya. Aku tak ambil peduli, aku hanya ingin tahu ada persoalan apakah sehingga secara mendadak kau menyinggung tentang dirinya. Mao Tin Hang menghela napas panjang, A.A.I, dia telah meninggal dunia, tewas di tangan San Tiong Yiu. Sungguh paras muka Jin Jin berubah hebat sesudah mendengar perkataan itu. Masa aku bohong Mao Tin Hang menunjukkan wajah yang tak kalah seriusnya. Apa sebabnya orang Shishan membunuh dirinya tanya Jin Jin lagi sambil berkerut kening. Kalau dibicarakan kembali seharusnya kesalahannya Cheng Bun Keng sendiri, dia tahu kalau kali ini aku sedang kabur ke wilayah Biau untuk menghindari musuh tangguhku, rupanya timbul niatnya untuk membalas Budi dulu secara diam-diam tanpa sepengetahuanku. Kebetuan sekali San Tiong Lo sekalian tinggal di rumah penginapannya setelah tiba di Kim Sah Chai, ketika ia disuruh mempersiapkan barang keperluannya, secara diam-diam ia telah bermain setan dengan benda-benda tersebut. Garam diganti dengan obat pemutih, kain warna-warni berubah warna, aku tahu akan maksudnya agar semua kepala suku. Menganggap San Tiong Lo sebagai penipu dan mengusirnya keluar dari wilayah Biau. Bila kejadian ini benar-benar berlangsung bisa disimpulkan kalau sifat Cheng Bun Keng terlampau keji dan buas. Bagaimana maksud perkataanmu ini Mao Tin Hang berlagak seakan-akan tidak mengerti. Sebagai anggota suku Biau, kami paling benci dengan segala manusia penipu, garam kalau bukan garam, kain warna-warni ternyata bukan kain warna-warni, bukan hanya penipu bahkan menghina orang, bayangkan saja bagaimana mungkin orang Shishan itu dapat meninggalkan wilayah Biau dalam keadaan hidup. Ah 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 ah, betul. Kenapa aku tidak berpikir sampai seserius itu? Jin Jin mengerling sekejap ke arahnya tanpa memberi tanggapan apapun, sebaliknya Big Willy segera berseru dengan suara dingin. Tuan, selanjutnya kau harus ingat dan hapal di luar kepala terhadap pantangan-pantangan tersebut. Mao Tin Hang segera merasa kalau persoalan tersebut sangat tidak menguntungkan baginya, ia harus mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, maka ujarnya. Bagaimanapun juga, selanjutnya aku toh tak akan beribut dengan siapapun, bila dapat hidup lebih lanjut pun sudah lebih dari cukup. Tatkala mengucapkan perkataan tersebut, sikapnya menunjukkan keramahan yang besar, bahkan kepalanya pun turut ditundukkan rendah-rendah. Begitu dia menunduk Big Willy dan Jin Jin segera saling bertukar pandangan dengan cepat. Maka Big Willy pun berkata lagi, Majikan, apakah perlu menambah harap? Tak usah, pergilah tidur, Jin Jin menjeleng. Big Willy mengiakan, dia letakkan teko harap ke meja kemudian mengundurkan diri. Setelah kepergian Big Willy, dengan nada bersungguh hati Jin Jin berkata, Tin Hong, apakah semalam orang Shishan dan rombongannya baru melewati daerah yang dihuni orang-orang suku Biau berleher panjang? Mao Tin Hong tak dapat meraba apa maksud Jin Jin mengajukan pertanyaan tersebut, terpaksa sahutnya. Mereka telah berhasil melampauinya, jadi semestinya saat-saat ini sudah memasuki daerah Pek Hoa Tong. Sebenarnya Chang Bun Geng mati di tangan siapa kembali wanita itu bertanya. Tergerak hati Mao Tin Hong sesudah mendengar ucapan tersebut, secara licik dia berkata pula, Aku tidak menyaksikan peristiwa tersebut dengan metu kepala sendiri, aku tak berbicara secara sembarangan tapi yang pasti ada sangkut lautnya dengan orang Shishan tersebut. Oh, Pin Hong, aku ingin bertanya kepadamu, apa rencanamu yang sesungguhnya terhadap orang Shishan tersebut? Diselesaikan secara baik-baikan atau kau baru puas bila berhasil membunuhnya? Katakan saja kepadaku secara berterus terang. Sewaktu masih berada di Telaga Tong Tingou, bukankah sudah ku jelaskan tentang persoalan ini Mao Tin Hong segera menunjukkan sikap tidak mengerti. Lain dulu lain sekarang, toh jalan pemikiran manusia seringkali dapat berubah-ubah. Jalan pemikiranku tak akan berubah aku dapat bersuah kembali denganmu hal ini sudah merupakan suatu keberuntungan yang dilimpahkan Tian Untukku, Bila aku dapat menemanimu sepanjang masa, tiada ambisi terhadap duaya persilatan. Bukankah hal ini jauh lebih berbahaya daripada apapun, Jua? Sekilas perubahan aneh menghiasi wajah Jin Jin, ujarnya lagi. Pin Hong, aku hendak mengajukan satu pertanyaan lagi. Kepadamu, tapi kau harus menjawab dengan sejujurnya. Tentu saja aku akan menjawab dengan jujur. Jin Jin berpikir sebentar lalu ujam ya, Tin Hong, Dengarkan baik-baik, tiada manusia yang tak pernah bersalah di dunia ini, Watak manusia memang gemar yang baru, Seringkali berubah-ubah, Kalau hanya berubahnya saja tak menjadi soal, Tapi kalau berubah menjadi tak benar, Sepantasnya kalau kita dapat merubah kesalahan tersebut ke jalan yang benar. Sekarang, aku berharap kau dapat melupakan semua perkataan yang pernah kita bicarakah Selagi berada di telagatong Tingu Tempo Bari, Anggap saja hal tersebut itu seolah-olah tidak pernah terjadi, Anggap pula saat inilah kita baru bersuah kembali. Mengapa harus demikian tanya Mao Tin Hong Keheranan? Bila kau bersedia mendengarkan lebih lanjut, Maka segala sesuatunya akanlah menjadi terang ujar JM Jin serius sikapku terhadapmu maupun kera kerjaku setelah ini, Semuanya tergantung kepada jawabanmu yang akan kau utarakan sebentar, Dan hal ini amat penting, Aku harap kau suka mengingatnya baik-baik. Baik, akan kuingat selalu perkataanmu itu, Tak akan ku lupakan kembali. Jin Jin tertawa. Kalau begitu, ceritakanlah kepada ku semua perbuatan dan peristiwa yang telah terjadi Semenjak kau meninggalkan aku di telah gatong tinggau hingga kau tiba kembali-kembali kemarin. Cuma kau jangan mencoba untuk membohongi aku. Tin Hong, sekali lagi ku ulangi, Semua perkataan yang pernah kau ucapkan selagi berada di telah gatong tinggau, Kita anggap tidak pernah ada, Anggap saja tidak pernah terjadi, Kau mengerti bukan? Tentu saja mau tin Hong mengerti, Ucapan dari Jin Jin Ibarat memberi peringatan kepada dirinya, Meski dia sudah meninggalkan telah gatong tinggau lebih dahulu, Namun semua peristiwa yang kemudian terjadi diketahui olehnya dengan jelas. Itulah sebabnya dia baru berkata demikian kepadanya dan menganggap perkataan yang pernah dibicarakan Sewaktu berada di telah gatong tinggau tempoh hari tak masuk hitungan atau dengan perkataan lain, Seandainya dia mempunyai pandangan yang lain pun tak jadi soal asalkan saja dia mengaku terus terang. Tapi mana mungkin Mao Tin Hang berani mengutarakan semua perbuatannya termasuk menanam bahan peledak di dalam perahu, Usahanya mencelakai San Tiong Lo sepanjang jalan serta perbuatannya membunuh Cheng Buakeng untuk menghilangkan saksi? Selain daripada itu, dia pun mempunyai tujuan lain, dia masih ingin untung-untungan, Menurut anggapannya hal ini disebabkan Jin Jin terlampau memahami tentang wataknya, Maka dengan menggunakan tipu musliat, perempuan itu berusaha untuk mengungkap semua latar belakang perbuatannya Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, dia menuturkan kembali semua perkataan yang pernah diutarakan dulu Hanya di sana sini dilakukan sedikit perubahan Jin Jin menundukan kepalanya rendah-rendah, ia nampak seperti sangat menderita Selang berapa saat kemudian, CM Jin mendongakan kepalanya lagi sambil memandang ke arah Mao Tin Hong lalu katanya Tin Hong, kali ini pun tidak masuk hitungan aku berharap kau bersedia memberitahukan hal-hal yang lebih segar saja Cukup, bagi Jin Jin yang berulang kali selalu memberi kesempatan kepada Mao Tin Hong Untuk mempertahan harga dirinya, ia ma keiamaan hal ini bisa Mao Tin Hong mengungkapkan hal yang sejujurnya Siapa tahu Mao Tin Hong memang berwatak jelek, ia belum saja mau merubah caranya berbicara Akhirnya dengan wajah sedingin es, Jin Jin berkata Bagus sekali, kalau begitu aku ingin mengajukan pertanyaan kepadamu Tanyakan saja, asalku ketahui pasti akan kuungkapkan, manakala kau tak bermaksud membunuh Santiong lo Mengapa setelah aku dan Bikwi serta sekalian anak buahku Meninggalkan peralu besar tersebut, kau telah memuat perau tersebut dengan bahan peledak? Mao Tin Hong tertegun, tapi dengan cepat katanya Tujuanku untuk meledakan perahu itu tak lain agar mereka tak dapat mencariku ke wilayah Biau Paras muka Jin Jin berubah semakin tak sedap dipandang, ia tertawa dingin lalu serunya Bagaimana pula penjelasanmu dengan surat yang kau tinggalkan dalam ruang perahu untuk Santiong lo Dan racun jahat yang kau poleskan di atas kertas surat tersebut? Mao Tin Hong mati kutunya, dia tak sanggup menjawab dan cuma membungkam seribah bahasa Jin Jin segera berkata lebih jauh Bagaimana pula penjelasanmu tentang meracuni kuda di rumah penginapan serta peristiwa di peternakan milik Luok Siang? Mao Tin Hong mulai duduk tak tenang, kepalanya ditundukan semakin rendah, tapi rasa benci dan dendamnya pun semakin bertambah-tambah Setelah mendengus dingin kembali Jin Jin berseru Bagaimana pula dengan penjelasanmu tentang perundingan rahasia yang terjadi dalam ruang rahasia kota Kim Sah Chai, di mana kau memberi petunjuk kepada Cheng Bun Keng untuk melakukan pelbagai tindakan? Waktu itu bukan saja Mao Tin Hong tidak menyesal atau malu atas kejadian tersebut dia malah merencanakan suatu ide yang jauh lebih keji dan buas Tampaknya Jin Jin belum habis berkata, ia menyambung lebih jauh Membinasakan Cheng Bun Keng di depan wilayah Tioh Hoa Tong, mengapa si hatimu begitu kejam dan tak berperih kemanusiaan? Mendadak Mao Tin Hong mendongakan kepalanya kemudian berseru Siapa yang berkata demikian? Jin Jin menatap lekat-lekat, kemudian berkata Tiga orang budak dari Cheng Bun Keng tak segan-segan mengangkat sumpah berdarah yang paling berat dengan maksud membalaskan dendam bagi kematian Cheng Bun Keng Peristiwa ini sudah tersebar luas di seluruh wilayah biawa wanita itu menerangkan Tapi apa sangkut pautnya kejadian tersebut dengan ku Mao Tin Hong berlagak bodoh? Mendadak Jin Jin melompat bangun, kemudian sambil berjalan menghampiri Mao Tin Hong Serunya, ucapan anak jadahmu yang kau ucapkan tanpa sengaja serta tindak tandukmu yang aneh telah memaksa Lohoa Biau serta kedua Orang budak lainnya menguntil kau dan Cheng Bun Keng secara diam-diam Dengan metu kepala sendiri mereka saksikan kau melakukan perbuatan kerja itu Oleh sebab kejadian inilah mereka lantas mengangkat sumpah darah yang paling berat bagi suku Biau kami untuk menuntut balas Kemudian setelah membakar jenazah Cheng Bun Keng, mereka menyusulmu hingga kemari Di mana orangnya sekarang? Suruh mereka keluar, aku bersedia diadu dengan mereka Ucapan mana kontan membuat Jin Jin menjadi tertegun lalu termenung beberapa saat lamanya Jangan-jangan dia memang benar-benar terfitnah? Siapa tahu belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba Jin Jin merasakan di bawah teteknya terasa sakit sekali Menyutul kemudian sekujur tubuhnya tak bisa berkutik iagi Dengan cepat dia sadar, Mao Tin Hang telah turun tangan secara tiba-tiba menotok jalan darahnya Kendatipun dia tak mampu berkutik, mulutnya masih dapat berbicara serunya kemudian dengan penuh kebencian Mao Tin Hang, kau manusia anjing yang berhati serigala Mengapa tidak kau bayangkan kalau dirimu sedang berada dalam pekawanku? Berani benar kau turun tangan sekeji ini? Mao Tin Hang tertawa Tak perlu gelisah ke semuanya ini merupakan hasil dari perbuatanmu sendiri Kau anggap lohu sudah melupakan kejadian dulu? Huhuhuh coba kalau kau tak mencelakai aku dulu hingga tiap kali aku tak mampu melebih orang lain Mana mungkin aku akan mengalami keadaan seperti apa yang ku hadapi sekarang? Mau apa kau sekarang bentak Jin Jin kemudian? Mao Tin Hang tidak menjawab, sambil tertawa dia berjalan menuju ke samping meja Pertama-tama dia membuka laci kecil tersebut untuk mengeluarkan kitab pusaka, kemudian sambil diperlihatkan kepada Jin Jin, katanya Perempuan rendah, sekarang locu akan memeriksa kitab ini dengan sebaik-baiknya Kemudian dengan mempergunakan ilmu barisan untuk mengurung mampus orang shisan beserta begundal-begundalnya Dan akhirnya aku akan menghukum kau bersama Bikwi si budak sialan itu Jin Jin tertawa seram Heeh, 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 Mao Tin Hang, kalau begitu silahkan saja kau nikmati kitab tersebut Sehalaman demi sehalaman periksalah dengan seksama, aku tanggung selesai membaca kitab itu, kau akan merasa puas sekali Sambil mendengus dingin, Mao Tin Hang membuka halaman pertama dari kitab tersebut Tapi apa yang kemudian terlihat memburu paras mukanya berubah hebat Cepat-cepat dia membalikan halaman berikutnya Tak lama kemudian dia sudah membanting buku itu ke tanah lalu menghampiri Jin Jin dengan penuh kegusaran Ternyata kitab tersebut telah berubah menjadi sejilid kitab tanpa kata alias kertas putih biasa Sambil menuding ke arah Jin Jin, Mao Tin Hang membenta dengan amat gusarnya Perempuan rendah keturunan anjing, mana kitab pusaka itu Jin Jin segera tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 bukankah kitab yang berada di tanganmu itu adalah kitab pusaka Mao Tin Hang teramat gusar, sambil mendengus dia menampar wajah Jin Jin keras-keras, makinya Perempuan anjing, sekali lagi locu peringatkan padamu, bila kau tak mau mengatakan di manakah kitab pusaka tersebut Kasim Pan sehingga membangkitkan kemarahan locu, HMM, locu bersumpah akan membuatmu mati tak bisa Hidup pun tak dapat hingga kau menderita setengah mati Jin Jin menggertak giginya kencang-kencang kemudian berseru dengan nada dem-dem Mao Tin Hang, anggap saja aku memang buta sehingga membukakan pintu untuk bajingan seperti kau Sekarang kau masih memiliki kepandayan apa lagi? Keluarkan saja semuanya kalau mengharapkan kitab pusaka itu HMM jangan bermimpi di siang bolong Baik dengus Mao Tin Hang, locu akan menyuruh kau rasakan kenikmatan terlebih dulu Begitu selesai berkata, dia lantas turun tangan dan secepat silat menotok delapan buah jalan darah penting di sekujur pada Ajin Jin Menyusul kemudian katanya sambil tertawa seram Inilah Care yang dinamakan Jikian Chuan Im Hoat Siapa saja yang memperoleh pendidikan dengan Care ini akan merasakan penderitaan yang luar biasa Jangankan kasih perempuan tengik, sekalipun lelaki yang berotot kawat tulang besi pun tak bakal tahan Sebentar, bila kau benar-benar sudah merasa tak tahan Mohonlah kepada locu untuk melepaskan dirimu Mengingat kita pernah tidur sepembaringan dan hidup bersama selama banyak tahun Bisa jadi akanku beri sebuah kesempatan bagaimu Cuma kalau kau hanya merengek belakamah tak ada gunanya, kau harus menyebutkan dahulu di mana kitab pusaka tersebut Kasim Pan kalau tidak locu pun tak akan memperdulikan kau Aku pun akan turun tangan sendiri untuk melakukan pencarian Waktu itu, Jin Jin sudah merasakan sekujur badannya amat sakit bagaikan dicincang dengan pisau Katanya kemudian dengan suara yang gemetar Mau Tin Hang, kan boleh melototkan sepasang matamu Tapi jangan harap aku bersedia memberitahukan hal tersebut kepadamu Tanda seru Rasa sakit, linu, kaku, kejang, dan gatal saling menyusul datangnya menyiksa sekujur tubuhnya Bahkan datangnya beruntun tiada henti-hentinya Akan tetapi Jin Jin masih tetap menggertak gigi menahan diri, merintih pun tidak Mau Tin Hang yang menyaksikan kejadian tersebut segera merasakan hatinya tergerak Pelebagai pikiran segera berkecamuk dalam benaknya, dia berusaha untuk memecahkan kejadian yang sedang dihadapinya sekarang Sebab dia cukup mengetahui akan kekejaman dirinya sekarang, jangan lagi Jin Jin hanya seorang perempuan lemah Sekalipun seorang lelaki yang terdiri dari otot kawat tulang besi pun pasti akan meraung-raung kesakitan Namun ketika diperiksanya kembali keadaan Jin Jin, dia semakin terkesiap lagi Walaupun pada waktu I.I.U. Jin Jin sama sekali tidak merintih ataupun jerit kesakitan Akan tetapi sekujur badannya gemetar keras, keadaannya sungguh mengenaskan Tapi selewatnya beberapa waktu, dia seperti dapat mengendalikan kembali rasa sakit akibat siksaan mana Bahkan menunjukkan sikap seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun Bukan saja semua penderitaan dan siksaan yang semula menghiasi wajah Jin Jin hilang lenyap tak berbekas Malahan dia memandang ketus ke arah Mao Tin Hang sambil tertawa Senyuman mana semakin menggidikan perasaan Mao Tin Hang Setelah tertawa dingin, Jin Jin mulai berkata Percuma saja bila kau ingin menyiksa diriku, dengan care apapun tidak bakal mempan Mao Tin Hang Kau hanya bisa membunuhku dikala aku tidak bertenaga untuk memberikan perlawanan Tapi bila kau mengharapkan aku bertekuk lutut dan menerima ancamanmu Huh! Lebih baik tak usah bermimpi di siang hari bolong Baik, membunuh ya membunuh Kau anggap locu tak berani menghabisi nyawa anjingmu seru Mao Tin Hang dengan gemas Sambil berkata telapak tangannya segera diayunkan ke atas siap menghantam batok kepala Jin Jin Perempuan itu sama sekali tak gentar, makin ditatapnya wajah lawan dengan pandangan yang dingin dan angkuh Tiba-tiba Mao Tin Hang menarik kembali telapak tangannya kemudian berkata Bila aku bunuh dirimu dengan begini saja, HMM, mengenakan bagi dirimu Locu akan menahanmu kemudian menyiksamu secara perlahan-lahan Mungkinkah sudah lupa betapa keji dan buasnya kau menyiksa aku di masa lalu Jin Jin tidak mengucapkan sepatah katapun dia hanya tertawa dingin tiada hentinya Selangkah demi selangkah Mao Tin Hang maju ke depan menghampiri Jin Jin kemudian menggerayangi tubuhnya Dan akhirnya dia menekan di atas nadi Jin Jin sambil mencoba beberapa waktu Tak lama kemudian dia tertawa seram sembelari berkata Walaupun aku tidak mengetahui dengan dasar apakah kau dapat melawan siksaan dari pemotongan adikku Namun aku telah mencoba kalau seluruh jalan darah di dalam tubuhmu memang benar-benar tertotok Beginipun ada baiknya juga, sekarang musuh tertahan di dalam barisanmu itu dan belum mampu menyerbu masuk kemari Mumpung masih ada kesempatan locu harus menikmati kehangatan tubuhmu lebih dahulu Sekarang aku sudah tak mampu untuk menggunakan ilmu sohlitai hoat untuk mencelakai orang lain Sedangkan locu justru sudah banyak tahun mempelajari ilmu sakti untuk membalas dendam kepadamu Sekarang aku akan membuatmu tersiksa sepanjang masa, hidup tak bisa mati pun tak dapat Begitu selesai berkata, dia membalikan badan dan menutupi semua pintu dan jendela baru berada di sekitar ruangan Kemudian membopong jin-jin ke atas pembaringan gading dan titik Berat merobek pakaian yang dikenakan Sekarang jin-jin baru takut, dia benar-benar merasa ketakutan setengah mati Sesungguhnya dia dapat melawan siksaan dari ilmu pemotong nadi tadi karena sejak lama dia telah melatih ilmu banmu imlek Sehingga siksaan dan penderitaan dari otot maupun tubuh bagian luar dapat diatasi olehnya Tapi di saat lelaki perempuan melakukan senggama, di mana hawa panas yang dan hawa dingin im berpadu Maka di saat itulah bersatunya segenap kekuatan dan hawa tubuh dari kedua jenis manusia tersebut Betapapun sempurnanya tenaga dalam seseorang, di dalam keadaan demikian tak dapat lagi untuk mengendalikan diri Sekarang jin-jin tak mampu mengeluarkan ilmu imkangnya, ini berarti dia tak berdaya untuk melindungi keadaan dirinya Bila mautin hang menggunakan ilmu hian imkang untuk mencelakainya, niscaya keadaannya akan sangat mengenaskan Dalam keadaan tak berdaya seperti ini, niscaya hawa murni Goan Imnya akan muntah keluar Bila Goan Im sampai muntah keluar, tenaga dalamnya akan turut punah Bukan saja wajahnya akan berubah hebat, tubuhnya pun akan ikut tersiksa sehingga tak karuan bentuknya Sayangnya, kendatipun kenyataan dapat berubah menjadi begini namun ia tak berdaya untuk mencegah Hanya cemas saja pun tak akan bisa membantu banyak Dalam keadaan seperti ini dia segera memperoleh sebuah kera menyerempet bahaya yang sangat bagus Setelah tertawa seram katanya kemudian Mautin hang, bersediakah kau untuk mendengarkan dahulu sepatah dua patah kataku? Bersedia, apakah kau hendak memberitahukan tempat penyimpanan kitab pusaka itu Sahut Mautin hang sambil tertawa seram Jin Jin segera mendengus dingin HMM Kalau soal itu mah jangan bermimpi pada siang hari bolong Sekali lagi Mautin hang tertawa seram Heeh, 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 kecuali masalah tersebut Lebih baik soal yang lain tidak usah dibicarakan ya Gi Sekarang locu hanya ingin merasakan nikmatnya kehangatan tubuhmu Soal lain tak perlu dibicarakan lagi Sembari berkata, dia mulai turun tangan melepaskan pakaian sendiri Hancur lebur perasaan hati Jin Jin pada saat ini Seandainya Mautin hang mulai meraba bagian tubuhnya yang terlarang itu Dia sadar bahwa dirinya tak akan mampu menguasai diri lagi Akibatnya tak akan terlukiskan lagi dengan kata-kata Sekarang Jin Jin tahu bahwa banyak berbicara itu tidak ada gunanya Dia memutar biji matanya dan sebuah akal bagus melintas dalam benaknya Dia merasa paling baik jangan sampai mati Maka setiap care harus dicoba lebih dulu Maka dengan cepat perempuan itu berseru Jangan dipandang kita berdua telah saling bermusuhan sekarang Tapi dalam melakukan perbuatan ini Paling baik kalau ada kerjasama di antara Kedua belah pihak Kalau tidak, kegembiraan yang diperoleh setihak apalah artinya? Mari, kau cukup menepuk bebas jalan darah pada pinggangku saja Sehingga pinggulku dapat bergerak Kau pun tak usah khawatir Aku tak berakal main setan denganmu Tapi justeru dengan demikian Maka kegembiraan yang kita peroleh sewaktu bermain hati Akan bertambah kenikmatannya Bagaimana? Merdengar ucapan mana? Mautin hang jadi tertegun dan segera menghentikan pekerjaannya Dia mulai merenungkan arti dari perkataan Jin Jin tersebut Sebenarnya apa maksud dan tujuannya? Ditatapnya kemudian wajah Jin Jin lekat-lekat Dia merasa Jin Jin dalam keadaan telanjang bulat sangat menawan hati Bukan begitu saja Bahkan wajahnya pun menunjukkan perasaan gembira Ini jelas ada yang tak beres Jelas hal ini menunjukkan ada bagian yang tak beres Mautin hang yang licik segera merasakan ketidakberesan tersebut Ia merasa pasti ada hal-hal yang tidak benar dengan perempuan itu Terutama dengan ucapannya yang terakhir Menurut rencananya semula Ia hendak menghisap lebih dulu tenaga Goan Im milik Jin Jin Agar tenaga dalam yang dimiliki perempuan itu sama sekali punah Kemudian dengan berbagai macam siksa Anda akan memaksa perempuan itu Untuk mengatakan dimanakah kitab pusakanya disimpan Tapi secara tiba-tiba dia mendengar perkataan tersebut Kemudian menyaksikan pula kegembiraan Jin Jin Seolah sangat berharap ia dapat melakukan hal tersebut Baginya, sebagai seorang manusia yang pernah tertipu satu kali Sudah barang tentu dia harus bertindak lebih berhati-hati sekarang Akhirnya setelah memutar otak sekian waktu dia mengambil sebuah keputusan Setelah tertawa seram, katanya Oha, benarkah kau ingin mencari kenikmatan bersamaku dalam permainan ini? Sesungguhnya permainan semacam ini harus dikerjakan dua orang bersama-sama dengan demikian Kenikmatannya baru luar biasa Memangnya aku salah berbicara Jin Jin tertawa Mautin Hang mendengus dingin HMMM, maaf walaupun kau mempunyai kegembiraan untuk berbuat demikian Sayangnya locu Justru tidak mempunyai keasikan untuk berbuat demikian Kau anggap locu mudah tertipu oleh siasatmu HMM jangan harap locu akan memenuhi keinginanmu itu Coba lihat rupanya kau memang banyak curiga Kau tahu oleh karena aku sudah terjatuh ke tanganmu Dan mengerti bahwa cepat atau lambat aku bakal mampus Tidak pantaskah ku cari kenikmatan dan kegembiraan menjelang saat ajalku Mautin Hang segera meludah ke atas tanah Kemudian menukas Setelah menikmati kegembiraan kemudian merenggutnya HMMM titik sekarang tiada kesempatan sebaik ini lagi bagiku Enyah kau ke bawah Sembari berseru Dia lantas menghajar tubuh jinjin sehingga terguling jatuh dari atas pembaringan gading Menyusul kemudian dengan penuh hamarah dia membuka pentu kamar dan keluar dari sana Baru saja Mautin Hang melangkah keluar Jinjin seperti baru bangkit kembali dari kematian Dia menghembuskan napas panjang Diam-diam ia bersyukur atas keberuntungan sendiri Keberuntungan diri yang dapat memanfaatkan kesempatan baik tersebut dengan sewajarnya Ditambah lagi Mautin Hang memang dasarnya banyak curiga Sekarang adanya ibarat burung yang pernah dibidik orang Sedikit gerakan saja telah membuatnya panik Namun care ini hanya menggertak orang berapa saat dan tak mungkin bertahan kelewat lama Dia harus segera mencari akal lain Sekarang dia hanya berharap Bikwi dapat melihat gelagat yang kurang baik dan menyembunyikan diri Agar Mautin Hang tak mampu untuk membekuknya Seandainya hal ini terjadi Bisa jadi dia masih ada harapan untuk melarikan diri Tentu saja Jinjin pun tahu kalau care menotok jalan darah dari Mautin Hang ini Tak mungkin bisa dibebaskan totokan jalan darah pada sepasang kakinya Asalkan sepasang kakinya dapat digerakkan serta merta harapannya untuk melarikan diri pun akan bertambah besar Oleh sebab itu, Jinjin telah melimpahkan segenap pengharapannya kepada Bikwi Di kala dia sedang berpikir dengan perasaan kalut dan gelisah Waktu itu Mautin Hang pun sedang menjelajahi semua tempat tinggal orang-orang yang berada dalam kebon Pekhoawan Untuk menemukan jejak Bikwi Bikwi merupakan orang kepercayaan dari Wan Chu Sedangkan dalam Pekhoawan tersebut telah berlaku suatu peraturan semenjak tempat tersebut didirikan Yakni segenap anak buahnya tak boleh ada seorang lelaki pun Betul di dalam wilayah Pekhoatong, lelaki suku Biau jauh lebih banyak ketimbang perempuannya Namun tak seorang lelaki suku Biau pun yang berani melangkah masuk ke dalam kebon Pekhoawan Hal mana menyebabkan daerah sekitar lima li dari kebon Pekhoawan bebas dari kaum lelaki Itulah sebabnya Bikwi bukan hanya orang kepercayaan Jinjin saja Dia pun terhitung congkoan dari kebon Pekhoawan Dia mempunyai dayang-dayang khusus untuk melayani kebutuhannya Jinjin mencintainya Ia berikan suatu daerah dalam Pekhoawan yang disebut Pekhokek untuk tempat tinggal Bikwi Maka begitu meninggalkan Jinjin Mautin Hang langsung menuju kebangunan Pekhokek Apa yang dilihat selain sejumlah dayang Ia tak berhasil menjumpai bayangan tubuh Bikwi Pekhokek tersebut Ketika ditanyakan kepada para dayang Ada yang mengatakan Bikwi sedang memetik bunga di kebun Ada pula yang mengatakan setengah jam berselang Bikwi pergi ke Gua Ching Suontong Untuk menyeduhkan air teh bagi majikannya Kebun bunga maupun Gua Ching Suontong terletak di satu jalanan yang sama Orang harus melalui kebun bunga lebih dulu kemudian baru mendaki ke bukit Untuk mencapai Gua Ching Suontong Maka Mautin Hang segera menuju ke sana Dalam kebun bunga, ia temukan keranjang bunga milik Bikwi Sambil manggut-manggut, dia melanjutkan perjalanannya mendaki ke atas bukit Tak salah lagi, Bikwi tentu meninggalkan keranjang bunganya di kebun bunga Untuk menuju ke Gua Ching Suontotik Betul ia temukan botol perak untuk menyeduh air teh Akan tetapi bayangan tubuh Bikwi tak dijumpai Mautin Hang segera berkerut kening Diperiksanya botol perak itu dengan seksama Ternyata botol itu sudah penuh berisi air dingin Hal ini membuktikan kalau Bikwi telah kemari Bahkan baru saja masih berada di sana Sebab botol perak itu masih terasa hangat Namun tak sesosok bayangan manusia pun yang jumpai di situ Sesungguhnya apa yang telah terjadi? Geledah dengan cepat Mautin Hang mengambil keputusan di hati Perlu diketahui Gua Ching Suontong terletak di atas bukit Ching Suonsan Bukit ini menjadi termas buroleh karena di situ terdapat sumber matu air yang berhawa dingin Bukit Ching Suontong meliputi daerah seluas setigali Tidak termasuk tinggi ataupun luas Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Mautin Hang hanya membutuhkan waktu seperti tanak nasi saja untuk menjelajahi bukit tersebut Tiada bayangan manusia yang ditemukan ke situ Apalagi bayangan dari Bikwi Heran, kemana larinya Bikwi tanpa terasa bajingan ini mulai berpikir Cepat dia balik kembali ke sumber matu air dalam Gua Ching Suontong Namun botol perak di atas batu, kini sudah lenyap tak berbekas Tanpa berpikir panjang, secepat sambaran petir Mautin Hang meluncur kembali menuju ke kebun bunga Ternyata duga Anfa tidak meleset Keranjang bunga di kebun itu pun sudah hilang lenyap Mautin Hang tertawa sendiri Dia menduga Bikwi tentu berlalu karena urusan pribadinya Gara-gara ia terlampau terburu-buru nafsu dan tidak menunggu lebih lama Alhasil perjalanannya sia-sia belaka Maka secepatnya dia balik kembali ke tempat tinggal Jinjin Waktu itu Jinjin masih terkapar di atas tanah tak berkutik barang sedikit pun Jua Ditinjau dari hal ini, maka dapat disimpulkan Bikwi belum sampai di situ Sekarang jika dia bukan berada di pekko kek untuk merias bunga Sudah pasti sedang berada di dapur untuk menyeduh air teh Mautin Hang menyusul ke dapur lebih dulu Botol perak memang berada di atas meja Sedangkan di atas tungku nampak air sedang dimasak Mautio Hang tertawa, ia berangkat ke pekboke Setelah berada di dalam ruangan Ia jumpai budak Li Hoa sedang merias bunga ke dalam pot Li Hoa, mana Bikwi Mautin Hang menegur? Congkuan sedang berada di kamar kecil Jawab Li Hoa dengan sikap yang hormat Berada di kamar kecil berarti sedang berhajat Mautin Hang pun manggut-manggut Tentu saja kurang leluasa baginya untuk menyusul ke tempat semacam itu Ia putuskan untuk menanti hingga Bikwi selesai dengan buang hajatnya Siapa tahu tunggu punya tunggu, yang ditunggu belum nampak juga Akhirnya habis sudah kesabaran Mautin Hang segera perintahnya kepada Li Hoa Ii, cepatkah suruh dia keluar, ada urusan penting hendak ku bicarakan dengannya Li Hoa mengiakan dengan hormat, kemudian menuju ke kamar kecil di samping ruangan Diketuknya pintu kamar kecil itu beberapa kali, siapa tahu suasana tetap ening meski sudah diketuk berulang-ulang, namun tiada sedikit suara pun yang berkumandang Mautin Hang segera menyadari ketidakbersan di situ ia mendorong Li Hoa menendang pintu ruangan keras-keras Belam pintu ruangan terbuka, namun tidak nampak bayangan tubuh Bikwi, sedang jendela belakang terpentang lebar Dalam keadaan demikian, Mautin Hang tidak usah berpikir panjang lagi, cepat dia melejit ke udara dan meluncur balik ke tempat tinggal Jin 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 yang sebenarnya tertotok jalan darahnya dan tergeletak tak berkutik di tanah kini sudah tak nampak batang hidungnya lagi Mautin Hang meraung penuh kegusaran, dia mengejar keluar Baru melangkah kembali dia tertegun Kemana dia harus pergi? Kemana larinya Jin Jin dan Bikwi? Pek Hoawan begitu luas, sekalipun dia pernah menjelajahi seluruh daerah tersebut dulu Tapi selisih banyak tahun, sulit baginya untuk mengenali daerah tersebut satu per satu Cukup bagi Jin Jin dan Bikwi untuk menyembunyikan diri di suatu tempat Namun baginya sudah merupakan pekerjaan setengah mati untuk menemukan jejak mereka Membayangkan sampai di situ, makin meluap hawa amarah yang membara dalam dada Mautin Hang Yang akhirnya sambil menggertak gigi dia memutuskan untuk melakukan tindakan secara keji Sesungguhnya dia memang tak bermaksud menetap di wilayah Biau Justru karena dipojokan oleh keadaan, sedang hanya Jin Jin seorang yang dapat melindunginya Terpaksa ia merat kemari Namun dibicarakan yang benar, sebenarnya dia lebih berhasrat untuk mengincar kitab pusaka warang Sekarang musuh tangguh telah semakin mendekat, posisinya makin berbahaya Namun ia cukup tahu akan kelihayan barisan Siugun Tohtin Ditambah pula dengan berbagai tempat jebakan dalam Pek Hoa Tong Jangan toh manusia burung pun sukar untuk menemusi tempat tersebut Kini dia sudah memeruskan untuk melaksanakan rencana KJ-nya Dia akan melakukan penggeledahan selangkah demi selangkah Mulai dari tempat kediaman Jin Jin, dia harus menemukan kitab pusaka tersebut serta Jin Jin dan Bik Woi Walaupun sifatnya hanya untung-untungan, siapa tahu dalam gugupnya untuk melarikan diri Jin Jin tak sempat lagi untuk membawa kabur kitab pusaka yang disembunyikan itu Seandainya demikian, cepat atau lambat kitab pusaka itu pasti akan terjatuh ke tangannya Kini seluruh tempat tinggal Jin Jin telah digeledah dengan teliti Di antaranya termasuk pula almari, lantai-lantai, bantal maupun kasur Alhasil tidak dijumpai kitab pusaka tersebut Setelah mendengus dingin, dia segera menetahkan pelayan untuk membunyikan genta emas Bergetarnya suara genta emas disambut segenap pelayan dari Pek Ho Awan dengan penuh tanda tanya Serem tak mereka berkumpul semua di depan ruangan Jin Jin Terhadap kawanan Dayang itu, Mao Tin Hang membentak dengan suara keras Di antara kalian, siapa yang tahu kemana perginya Wan Chu serta Bik Woi? Tidak ada yang menjawab, semua Dayang menggeleng-gelengkan kepalanya Bagus sekali, Mao Tin Hang tertawa seram Tampaknya kalian semua amat setia terhadap majikan HMM kesetiaan kalian sangat mengagumkan Iohau Cuma kalian harus tahu, hal mana tak akan bermanfaat untuk kalian sendiri Percaya atau tidak terserah Tapi Lohu punya kera untuk menyuruh kalian berbicara sejujurnya Setelah berhenti sejenak, dia membentak lebih lanjut Li Ho A, keluar Ada apa Li Ho A muncul dari barisan? Kemana larinya Jin Jin dan Bik Woi bentak Mao Tin Hang sambil menyeringai seram? Li Ho A segera menggeleng Budak benar-benar tidak tahu Heeh, 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 kau adalah orang kepercayaan Bik Woi Kui, adalah orang kepercayaan Jin Jin Aku tak percaya kalau kau tak tahu kemana mereka telah kabur Baik, bila kau enggan menjawab, Lohu akan memaksamu untuk terbicara Selangkah demi selangkah dia maju mendekat, kemudian menotok jalan darah Li Ho A Sambil mengempit tubuh Li Ho A menuju ke kamar tidur Jin Jin kembali ia berseru kepada kelompok dayang di luar Tak ada manfaatnya bagi kalian untuk membungkam, dengarkan baik-baik Lohu akan menggeledah seluruh pekoawan ini Setiap kali menggeledah satu tempat, aku akan bertanya sekali kepada kalian Bila kalian tahu tapi enggan menjawab, tak apa Sebab hal itu justru akan merugikan kalian sendiri Lohu akan membakar habis semua tempat yang telah kugledah Lalu membakar kamu semua dalam keadaan hidup-hidup Ancaman ini sungguh teramat keji Kawananda yang itu menjadi panik dan ketakutan setengah mati Begitu habis berkata, Mao Tin Hang mengebaskan tangan kanannya ke depan Sebutir peluru segera meluncur ke dalam kamar Jin Jin dan meledak Api dengan cepat berkobar dan membakar semua benda yang berada di sekelikinya Api yang membakar kelambu cepat meremblit ke tempat lain Seluruh kamar segera berubah menjadi lautan api Mao Tin Hang memang iblis berhati kejam Walaupun dia menotok jalan darah Li Ho A sehingga tak mampu berkutik Namun dia tidak menotok jalan darah bisunya Begitu kebakaran berkobar di dalam kamar tersebut Li Ho A segera menjerit-jerit minta tolong Suaranya yang memilukan hati dan menyayat perasaan ini sungguh mengerikan sekali Pucat pias paras muka segenap daya yang lainnya yang berkumpul di luar kamar Mao Tin Hang berbuat sangat licik Sementara api berkobar di atas pembaringan Li Ho A justru diletakkan tak jauh dari pintu belakang Jaraknya dengan kobaran api itu masih ada satu kaki ebi Jadi untuk beberapa waktu api tak akan sampai merambat ketubuhnya Tapi justru karena hal demikian Li Ho A malah menjerit-jerit minta tolong Baik, bila kau bersedia menerangkan kepergian Jin Jin dan Bikwi Lohu pun bersedia menyelamatkan jiwamu bentak Mao Tin Hang kemudian dengan suara lantang Budak benar-benar tidak tahu Pekik Li Ho A memilukan hati Mao Tin Hang mendengus dingin Hahaha, bagus sekali Kalau begitu jangan salahkan aku kalau membiarkan tubuhmu terjelat api dan mati hangus Li Ho A benar-benar pecahnya linya Dia menangis meraung-raung Teriaknya kemudian dengan suara memelas Oh oh oh, cici-cici sekalian yang baik Tolonglah aku Bila kalian mengetahui jejak majikan Segera katakanlah kepadanya Api sudah mendekati pada sisi tubuhku Oh oh oh, cici sekalian Tolonglah aku, tolonglah aku Mao Tin Bong memperhatikan kawananda yang tersebut dengan pandangan dingin Ia saksikan dayang-dayang tersebut tertunduk dengan wajah pucat pias Tubuhnya gemetar keras Namun tak seorang pun yang bersuara Menyaksikan hal mana Dia memutar biji matanya sambil berpikir sejenak lalu bentaknya kepada Li Ho A Tampaknya nasibmu memang jelek Api segera akan menghanguskan seluruh tubuhmu Coba kau lihat Cici-cicimu yang kau anggap saudara sendiri di hari biasa Sekarang pada membungkam diri Tak seorang pun di antara mereka yang bersedia menolongmu Isak tangis dan jeritan Pil Li Ho A semakin menjadi-jadi Seperti orang kalap ia berteriak Oh oh oh, cici sekalian Itu mohon belas kasihan kalian Tolonglah aku Selamatkanlah jiwaku Oh 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 oh, cici semua Api semakin mendeketiku Oh oh oh, tolong Tui Ong Tiada seorang pun yang menjawab Kawanan Dayang itu masih saja membungkam diri Mautin Bong sangat mendongkol Dia mendengu selalu serunya Li Ho A Lebih baik pasrah pada nasib Mereka tak akan Menolongmu tampaknya bagi mereka lebih penting setia kepada Jin Jin daripada menyelamatkan jiwamu Sekarang hanya satu jalan bagimu untuk menyelamatkan diri Cepat katakan di mana Jin Jin telah menyembunyikan diri Budak sudah bilang Budak tidak tahu Budak benar-benar tidak tahu Mautin Hang tertawa makin seram Tak apa Lohu Toh tidak memaksamu harus mengaku Mau menjawab atau tidak Terserah Tapi api ini Api ini Aha Li Ho A menjerit semakin pilu Rupanya api sudah mulai membakar daerah di sekitar kakinya Betul kakinya belum terbakar Namun hawa panas yang menyengat badan telah menggarang tubuh Li Ho A sehingga tak sanggup menahan diri lagi Tubuhnya tak mampu berkutik sedang hatinya ketakutan setengah mati Tak terlukiskan bagaimana menderitanya dia sekarang Mautin Hang segera membentak keras Orang pertama yang menjadi korban adalah Li Ho A Tapi orang kedua, orang ketiga adalah kalian semua kecuali ada di antara kalian yang mau menjawab kemana kaburnya Jin Jin dan Bikui Kalau tidak Api telah membakar sepatu dan kaos kaki Li Ho A Dayang itu mulai menjerit kesakitan suaranya yang memilukan hati bagaikan Jeritan setan di tengah malam buta, menyayat hati, mendirikan bulu roma orang, membuat ucapan Mautin Hang segera terputus Bukannya beribah hati atas kejadian mana, Mautin Hang malah mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak Api memang tak kenal belas kasihan, dalam waktu singkat sekujur tubuh Li Ho A telah tertelan oleh kobaran api yang semakin membarah Jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang lagi untuk terakhir kalinya, setelah itu suasana menjadi hening, sepi, hanya suara api yang berkobar saja memecahkan keheningan Para Dayang menundukkan kepalanya rendah-rendah, air matah bercucuran membasahi wajah mereka Seorang rekan mereka telah tewas secara mengenaskan tewas di hadapan mereka sendiri Mendadak Mautin Hang membentak lagi dengan suara menggeledek Sekarang, kalian harus mengikuti Lohu menuju ke pagoda Pek Boke Di bawah ancaman, kawasan Dayang itu tak berani membangkang, mereka segera mengikuti di belakang Mautin Hang Setibanya di Pek Boke, dengan suara lantang Mautin Hang berseru kembali Tian Hyang, Im Kiyok, kalian berdua keluar Chuan dengan suara gempar Tian Hyang dan Im Kiyok memohon Budak benar-benar tak tahu di manakah majikan berada, bila kami tahu masa kami tidak mengaku Apalagi setelah diutarakan pun belum tentu majikan menghukum mati kami, sedang kalau tidak mengaku Tanda petik Betul, Tukas Mautin Hang Begitu juga dengan Lohu, bila kalian bersedia menjawab Bukan saja Lohu akan membebaskan kalian, bahkan akanku beri hadiah besar Sebaliknya kalau tetap tak mau menjawab, terpaksa hanya jalan kematian yang tersedia Chuan, kami benar-benar tidak mengetahui tentang hal ini, rengek Tian Hyang ketakutan Mautin Hang mendengus dingin, Lohu tidak ambil peduli, pokoknya kalian berdua masuk Im Kiyok memandang Tian Hyang, baru saja Tian Hyang hendak beranjak, Im Kiyok segera menghalanginya Mautin Hang menyaksikan kejadian tersebut segera menegur, ada apa? Im Kiyok, apakah kau hendak menyampaikan sesuatu? Benar aku hendak berbicara L. Im Kiyok mengangguk Mautin Hang segera manggut-manggut Ada hubungan dengan tempat persembunyian Jin Jin kembali Im Kiyok mengangguk Benar, bersediakah kau mendengarkannya? Tentu saja bersedia Mautin Hang tertawa Tapi aku punya syarat Ucapan mana disambut Mautin Hang dengan kerutan dahi? Apapun syarat yang kau ajukan, Lohu pasti akan mengabulkan Akhirnya dia berkata HMM, hatimu jauh lebih beracun daripada kalah jengking Setelah persoalan ini lewat melepaskan kami dalam hidup pun sudah merupakan sesuatu yang luar biasa Kalau dibilang kau hendak melaksanakan syarat mana, haaya setan yang percaya Oha, jadi maksudmu aku harus berjanji? Apa gunanya berjanji? Aku mintakah segera melaksanakannya, saat ini juga, ucap Im Kiyok keras Mautin Hang segera tertawa dingin Heeh, 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 besar amatnya limu tegurnya Im Kiyok sedikit pun tidak merasa takut Paling banter aku mengalami nasib yang sama seperti Enci Li Hoa, mampus terbakar Apa yang mesti harus ku takuti? Bila orang tidak takut mati, siapapun tak dapat mengapa-apakan dia Maka Mautin Hang segera merubah taktiknya Baik, utarakan syaratmu itu Sewaktu majikan dan congkoan berlalu, dia lewat pesanggerahan In Sui Xiao Chi Kebetulan aku sedang menyapu di situ Maka aku mengetahui arah kabur dari majikan dan congkoan Tak usah banyak bicara, katakan saja kemana mereka telah kabur Tukas Mautin Hang Im Kiyok tidak menggubris, dia melanjutkan kembali kata-katanya Oleh karena itu, bila kau ingin mengetahui kemana perginya majikan dan congkoan Silahkan saja bertanya kepadaku seorang Namun sebelum melaksanakan syarat yang kuajukan Jangan harap aku akan menjawab pertanyaanmu Apa syaratmu? Persoalan I.U.I. tiada sangkut pautnya dengan para cici dan adik semua Kau harus membukakan mereka dan memerintahkan mereka pergi lebih dulu Mautin Hang menganggap kawananda yang tersebut sudah ibaratnya domba di depan mulut harimau Sekalipun dilepaskan sekarang Toh akhirnya akan berhasil dikumpulkan kembali secara mudah bila dia menginginkan Maka Mautin Hang segera mengangguk Boleh, Lohu akan segera menurunkan perintah Setelah berhenti sejenak, ia lantas berseru kepada kawanan Dayang itu Di sini sudah tak ada urusan kalian lagi, cepat kembali ke tempat masing-masing Mendengar seruan tersebut, tanpa terasa para Dayang mendongakan kepalanya dan bersama-sama menatap wajah Im Kiyok Dengan wajah serius Im Kiyok segera berseru kepada kawanan Dayang tersebut Cici dan adik sekalian, silahkan kembali ke tempat masing-masing Bila kalian belum melupakan pesan dari majikan tua dan subuh Seharusnya kalian tahu bahwa bencana besar telah melanda pekhoawan kita hari ini Di dalam surat wasiat majikan tua telah diperintahkan jika hari semacam ini telah tiba Maka Cici dan adik sekalian diharuskan menuju ke laktoan Sien Kuan untuk menembus dosa Sekarang kemohon kepada kalian untuk segera menuju ke sana Mendengar perkataan tersebut para Dayang itu segera menunjukkan perasaan gembira Ketika keadaan tersebut terlihat oleh Mao Tin Hang, kecurigaannya segera timbul Ia berpikir sejenak, kemudian mengulapkan tangannya mencegah kawanan Dayang itu mengundurkan diri, teriaknya Tunggu sebentar Kawanan Dayang itu segera berhenti, sedang Im Kiyok langsung menegur Apa maksudmu berbuat demikian Mao Tin Hang mendengus dingin? HMM Dimanakah letak laktoan Sien Kuan yang kau maksudkan barusan serunya? Oh oh soal ini Im Kiyok tertawa Di setiap ruangan bangunan ini pasti terdapat meja altar yang memelihara patung dewa laktoan Kua Sien Dan kemudian yang dimaksudkan sebagai laktoan adalah enam lukisan garis pendek dalam pet kua Bagaimana kau tidak mengerti tentang hal ini? Oh oh oh, rupanya begitu, Mao Tin Hang mengangguk Belum habis dia berkata, Im Kiyok telah menyelah kembali Apakah mereka sudah boleh pergi sekarang? Sekali lagi Mao Tin Hang mengangguk Dengan suara lantang Im Kiyok segera berseru Si AUMO AYE mohon kepada Cici dan adik sekalian agar jangan lupa mewakili SIAUMO AYE untuk memasang hyo dan bersembah yang setiba di istana laktoan Seng Kiong nanti Mohonkan keselamatan bagi SIAUMO AYE, nah, kalian boleh pergi sekarang Serentak para dayang itu membalikan badan dan berlalu dari sana Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka telah lenyap dari pandangan mata Hingga kawan anda yang tersebut telah pergi jauh, Mao Tin Hang baru berkata lagi dengan kening berkerut Aneh, mengapa mereka menuju ke suatu tempat yang sama? Im Kiyok mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah Mao Tin Hang, kemudian ia menjawab Apa sih yang aneh? Bukankah kau bilang, mereka diharuskan kembali ke tempatnya masing-masing? Tahukah kau di mana aku berdiam? Kau tinggal di pesanggerahan In Sui Siu Ju bukan Im Kiyok mengangguk? Betui, sekarang mereka menuju ke tempat kediamanku lebih dulu untuk membacakan doa bagiku Ini dilakukan sebagai pernyataan rasa terima kasih mereka kepadaku Apakah berbuat demikian pun tidak boleh? Boleh, tentu saja boleh, jawab Mao Tin Hang sambil mengawasi terus kawanan dayang yang telah menjauh itu Cuma, apa sebabnya mereka berlalu dengan cepat, seolah-olah tergesa-gesa sekali? Kalau soal ini mah harus ditanyakan kepadamu sendiri Tanya kepadaku Mao Tin Hang agak tertegun, apa yang ditanyakan kepadaku? HMMM Kau kejam seperti ular beracun, hatimu jahat seperti racun kalajengking, hatimu hitam, buas seperti binatang liar Kekejaman dan kebengisanmu tiada duanya di dunia ini Tentu saja mereka menganggap lebih aman untuk berlalu secepatnya meninggalkan dirimu Ucapan mana kontan mengobarkan hawa amarah Mao Tin Hang Agak sewot dia membentak L.M. Kiok Lohu peringatkan kepadamu untuk berbicara lebih berhati-hati Iyagi Namun Im Kiok sedikit pun tidak gentar, dia malah menantang dengan garang Kalau tidak berhati-hati kenapa? Memangnya kau hendak membunuhku? Mao Tin Hang semakin gusar, jangan kau anggap Lohu tak berani membunuhmu karena aku masih membutuhkan kau Hektometer, jika kau lanjutkan olahmu itu hati-hati kalau ku siksa dirimu lebih dulu Im Kiok kembali tertawa Sudah hampir, aku toh sudah hampir tak berguna lagi, sampai waktunya kau boleh berbuat sesuka hatimu atas diriku ini HMMM, tak usah banyak ngebacot lagi, ayo jawab, Jin Jin dan Bikui bersembunyi di mana dengus Mao Tin Hang Kalau aku harus menjelaskan, mungkin kau tak akan jelas lebih baik aku menghantarmu ke sana saja Kata Im Kiok kemudian Bagus, mari kita berangkat sekarang Im Kiok pun menganggukan kepalanya Betul, kita memang harus berangkat sekarang juga, ikutilah aku, katanya Tunggu dulu mendadak Mao Tin Hang berseru kembali, agaknya ia teringat akan sesuatu Bila kita harus berjalan demikian, lohu tetap merasa khawatir Terserah, mau menotok jalan darahku juga boleh, kata Im Kiok pasrah Tetapi aku hendak menjelaskan dahulu, di tempat itu terdapat sebuah daerah yang tak mungkin dapat dilalui tanpa tenaga dalam Bila sampai waktunya aku tak mampu lewat, jangan kasalahkan diriku, kata Im Kiok menjelaskan Mao Tin Hang segera berkerut kening, kalau begitu lohu harus memperingatkan dirimu lagi Dan akhirnya dia berkata, bila kau berani menesetan, jangan salahkan bila lohu akan menghajar dirimu habis-habisan Im Kiok tidak ambil peduli, dia segera berjalan Mao Tin Hang tak mau ketinggalan, dia pun menyusul di belakangnya secara ketat Berapa saat kemudian, tiba-tiba Mi Mao Tin Hang berseru Hei mengapa kita mengambil jalan yang searah dengan tempat yang dituju budak-budak tadi? Tentu saja dengus Im Kiok, majikan melalui pesanggerahan IN Sutsu Ju sebelum melarikan diri Bila kita hendak menyusulnya tentu saja harus melalui pula tempat itu Apalagi para cici dan adik sedang memasang hiu untukku di situ Aku seharusnya pula melalui tempat mana Mao Tin Hang segera terbungkam dalam seribu bahasa Tapi entah mengapa dia selalu merasa kalau hal ini ada yang kurang beres Sedapat mungkin Mao Tin Hang berusaha untuk mengendalikan perasaan gusarnya Namun dalam hati kecilnya ia telah memutuskan bila persoalan telah selesai Dia akan menyiksain Kiok habis-habisan sebelum akhirnya dihukum mati Hanya saja dia tak dapat menemukan di manakah letak ketidak beresan tersebut Maka di samping meningkatkan kewaspadaannya Dia membungkam dalam seribu bahasa Perjalanan yang ditempuh Im Kiok tidak terlalu cepat Dengan tak sabar Mao Tin Hang segera berseru Apakah kau tak bisa berjalan lebih cepat lagi? Tentu saja dapat jengek Im Kiok Justru aku khawatir kalau terlalu cepat malah menimbulkan kecurigaanmu Kalau sampai mengira aku ingin kabur Bukankah aku bakal mati penasaran? HMMM, tajam amat selembar bibirmu Mao Tin Hang mendengus dingin Kau juga mempunyai hati yang hitam dan busuk sambung Im Kiok cepat Maka dia pun tak banyak bertanya lagi Diikutinya Im Kiok dengan mulut membungkam Kini Im Kiok melanjutkan perjalanannya dengan lebih cepat lagi Mau tidak mau Mao Tin Hang harus meningkatkan kewaspadaannya Untuk menghadapi segala kemungkinan Akhirnya tibalah mereka tak jauh dari pesanggerahan Inswi Sian Chu Pertama-tama Im Kiok melompati jembatan Jit Kong Tai Kyo lebih dulu Kemudian baru masuk ke dalam pesanggerahan Inswi Sian Chu Mao Tin Hang menitahkan kepada Im Kiok agar berjalan tak lebih tiga kaki lebih jauh darinya Agar setiap saat dia dapat melancarkan serangannya Im Kiok tidak memasuki ruang tengah pesanggerahan LN Sian Chu Melainkan berbelok ke sebelah kiri terus menuju ke belakang Mao Tin Hang juga tidak banyak bertanya Sepanjang jalan dia hanya memperhatikan keadaan di sekitar situ dengan seksama Di sebelah kiri terdapat sebuah bangunan loteng kecil Di belakang loteng adalah kolam yang besarnya berapa bau Saat inilah Im Kiok membalikan badannya sembari berkata Majikan dan congkoan pernah melewati loteng ini Mao Tin Hang mencoba untuk mengawasi sekejap bangunan loteng itu Lalu bertanya Mengapa tak nampak seorang dayang pun mungkin mereka telah kembali Tapi sepanjang jalan tidak aku jumpai seorang manusia pun seru Mao Tin Bong semakin keheranan Dengan cepat Im Kiok menggeleng Wah, soal ini mah aku kurang jelas Untung saja yang kita cari sekarang adalah majikan dan bikowi Mao Tin Hang berpikir sejenak Lalu katanya Apakah mereka berdua berada di atas loteng Sekali lagi Im Kiok menggeleng Aku tak berani memastikan Mungkin berada di situ Mungkin juga tidak ada Mao Tin Hang segera berkerut kening Ia makin memperhatikan gerak-gerik Im Kiok dengan lebih seksama Sementara itu Im Kiok telah membuka pintu loteng Namun dia tidak masuk ke dalam Melainkan berpaling memandang ke arah Mao Tin Hang Mao Tin Hang memahami arti dari tindakan tersebut L. Im Kiok sedang menantikan perintahnya Sejak tadi Mao Tin Hang memperhatikan bangunan loteng itu dengan seksama Loteng itu berdiri sendiri dari lingkungan bangunan lainnya Berdiri sendiri di situ sama artinya tiada jalan mundur lainnya Dia pun tak usah khawatir Im Kiok akan melarikan diri Maka setelah berputar satu lingkaran mengitari bangunan loteng itu Ujarnya kemudian kepada Im Kiok Masuklah lebih dulu untuk melihat-lihat Jika tidak berada di bangunan loteng ini Sudah pasti majikan berada di Tian Gewe Atian Langit di luar langit Oh oh oh, dimanakah letaknya Tian Gewe Atian itu? Sambil melangkah masuk ke dalam bangunan loteng itu Im Kiok menjawab Tak jauh letaknya dari sini Tempat itu merupakan sebuah tempat yang sangat menarik Sembari berkata di alantas berjalan menuju ke dalam loteng Tempat ini merupakan bawah loteng bukan di atas loteng Suasana di dalamnya amat gelap gulita sehingga sukar untuk melihat Jelas keadaan di dalam ruangan tersebut Waktu itu Mao Tin Hang sedang ikut beranjak masuk ke dalam ruangan Mendadak Aduh uh uh, Im Kiok menjerit kesakitan Serta merta Mao Tin Hang menyelingap mundur sejauh beberapa kaki dengan cekatan Belaha am Pintu bangunan loteng itu tertutup dari bagian dalam Kemudian tidak kedengaran suara apa-apa lagi Sambil berkerut kening Mao Tin Hang membentak dengan suara dalam dan berat Bikui, keluar kau Suasana di dalam bangunan loteng itu sunyi senyap Tak kedengaran sedikit suara pun Tiada orang yang menjawab Anehnya Im Kiok pun tidak menimbulkan suara Iagi Mungkin ia sudah dibekuk Bikui Mao Tin Hang mendengus dingin Kembali dia berseru Jin Jin, walaupun kau ditolong Bikui dan berhasil kabur kemari Namun ilmu menotok jalan darah lohu tak akan bisa dibebaskan siapapun jua Selama hidup kau akan tersiksa terus Mengapa tidak munculkan diri saja untuk bersuah dengan lohu Suasana di dalam loteng itu masih tetap kening Seakan-akan sebuah bangunan kosong belaka Kembali Mao Tin Hang membentak Kau harus tahu, kesabaran lohu ada batasnya Kalian mau menjawab tidak pertanyaanku Kau sedang berbicara dengan siap saat itulah seseorang menegur dari dalam loteng Mendengar suara itu Mao Tin Hang tertegun serunya kemudian Kau Inkyo? Kau anggap nama nonamu juga bisa disebut oleh tua bangka celaka yang tidak mengenal budi macam kau Dengan cepat Mao Tin Hang menyadari apa gerangan yang telah terjadi Segera bentaknya dengan suara menggeledek Buda anjing, kau berani membohongi aku? Ternyata orang yang berada di dalam bangunan itu memang Inkyo Terdengar dia tertawa terkekeh-kekeh Mengapa tidak berani? Untuk membohongi tua baka celaka macam kau Padahal kekatnya lebih gampang daripada membohongi seekor anjing budukan Kemarahan Mao Tin Hang menjadi meledak Dia segera mengayunkan telapak tangannya menghajar pintu loteng tersebut Dengan tenaga dalamnya yang telah mencapai puncak kesempurnaan Di mana angin pukulannya menyambar lewat Pintu loteng segera tergetar hancur berantakan Bahkan bangunan loteng itu pun turut bergoncang sangat keras Keadaannya sungguh menggidikan hati orang Tapi Imkyo justru tidak gentar Malah sambungnya, kepandaian bagus Bila punya nyali ayolah ikut nonamu masuk Kebangunan ini Sewaktu mengucapkan perkataan itu Gadis tersebut masih tetap bersembunyi di balik kegelapan Tak nampak bayangan manusianya menampakkan diri Selesai mengucapkan perkataan tersebut Tak kedengaran suara apa-apa lagi di situ Dengan cepat Mao Tin Hang melancarkan sebuah pukulan dasyat ke tengah udara Kemudian tubuhnya ikut menerobos pula ke dalam bangunan itu Setelah berada dalam bangunan Sorot matanya mengawasi sekeliling tempat itu dengan seksama Akan tetapi dia tidak menemukan bayangan tubuh dari Imkyo Setelah dia mati lagi dengan lebih seksama Dia segera menemukan sesuatu Lantai di sudut dinding sebelah kiri baru saja merapat Rupanya di tempat itu terdapat sebuah lorong bawah tanah Mao Tin Hang mendengus dingin Dia maju ke depan dan segera membuka lantai tersebut Di bawah lorong sana amat gelap gulit tetapi nampaknya terdapat undak-undakan batu Sementara Mao Tin Hang masih termenung dan tak tahu bagaimana harus menghadapi kejadian tersebut Dari bawah sana berkumandang suara tanya jawab Bagaimana? Apakah tua bangka itu berada di atas suara? Pembicara jelas merupakan si Bikwui Seorang yang lain ternyata adalah Imkyok Segera menjawab dengan nyaring Ya, dia berada di situ Bahkan bisa jadi dia telah berubah menjadi si ikan beluntak yang mempunyai perut gede Maklum karena menungkoynya Menurut pendapatmu Mungkinkah ia akan sampai kemari Mau apa dia kemari menghantar kematiannya? HMM Kau mesti tahu tua bangka tersebut licik tapi pintar Aku rasa dia tak akan berani turun kemarin Ayo kita pergi saja Pada majikan, apa di dalam? Yaa, semuanya berada di sini Sebab hanya tempat ini saja yang aman Majikan bilang tua bangka itu memiliki kepandaian silat yang terlampau tinggi Sedangkan jalan darah majikan pun belum terbebas dari pengaruh totokan Sehingga tak mampu bergerak ia menitahkan kepada kita agar bersabar diri dan jangan sembelarangan bergerak Oh oh oh, tadi si tua bangka itu bilang kalau memang sampai jalan darah majikan tak berakal bisa dibebaskan Jadi dia bersungguh-sungguh seru imkiok kemudian Bikwi menghela nafas panjang Hai, siapa bilang bukan sungguhan? Kami sudah hampir mati saking gelisahnya Coba kau lihat, data sana terdapat sinar terark 80% tua bangka itu pasti berhasil menemukan mulut lorong rahasia ini dan lagi sedang menyadap pembicaraan kita Bagaimana kalau ku bikin panas hati si tua bangka tersebut agar turun kemari dan menghantar kematiannya Sudahlah sahut Bikwi setelah termenung sejenak Bagaimanapun juga, toh tua bangka tersebut tak akan bisa lolos Cepat atau lambat membersih dah aku pikir sama saja Hingga kini aku masih keheranan Bagaimana si ceritanya majikan sampai mengetahui kalau tua bangka itu sedang mengacau? Tanda tanya Kembali Bikwi menghela nafas panjang A-a-a-ai, sesungguhnya majikan tidak menuruti perkataannya dengan pulang ke wilayah Biau terlebih dulu Sebaliknya secara diam-diam kita ikuti gerak-geriknya Sudah barang tentu segala perbuatan dan tingkah lakunya dapat kami saksikan dan kita ikuti semuanya dengan jelas dan terang Im Kiyok segera mendengus dingin HMMM Lantas mau apa dia memasuki kebonpek kawawan ini? Soal ini pernah ku tanyakan kepada majikan Menurut majikan mereka pernah menjadi suami istri Lagi pula majikan selalu berharap agar dia mau meninggalkan jalan sesat untuk kembali ke jalan yang benar Siapa tahu gara-gara niatnya tersebut Dia harus mengalami kerugian besar di tangan tua bangka tersebut Mendengar perkataan mana Im Kiyok menjadi gusar sekali Serunya kemudian Kalau ku pikir kembali persoalan ini Semakin ku pikir semakin panas hatiku Kasihan kepada Enci Li Hoa Dia telah dibakar hidup Hidup sampai mati Hingga kinipun pekekan kesakitan yang memilukan hati Seakan-akan masih mendengung di sisi telingaku Aku harus mencaci maki dan menyumpai bangsa tua itu Berbicara sampai di sini Mautin Hang segera mendengar suara umpatan dari LM Kiyok Orang Simao, bajingan tua Simao, kau tua bangka celaka, telur busuk bangkotan, kalau memang lelaki sejati Ayo cepat menggelinding turun ke bawah Huuu, aku lihat kasih anak jadah tak akan bernyali Belum habis sumpatannya itu Bikwi sudah membujuknya Sudahlah, ayo kita cepat pergi Majikan sedang menunggu Kedatangan kita Sudah ku bilang kebonpek Kawan tak punya jalan Mundur, jalan keluar pun sudah dihadang oleh Sansaw Hiap dan kawan-kawannya Cepat atau lambat dia akan mampus Aku justru sangat berharap dia bisa turun kemari Biar mampus di tangan kita saja, selah LM Kiyok cepat Suara pembicaraan tersebut makin lama semakin menjauh Dan akhirnya sudah tak kedengaran suaranya lagi Mautin Hang berdiri bodoh di dalam loteng Pelebagai pikiran berkecambuk di benaknya Turun ke bawah Dia khawatir terperangkap oleh siasat busuk orang-orang itu Tidak turun Dengan kehadiran Bikwi di sana Berarti jin-jin pasti berada pula di sana Berarti pula kitab pusaka tersebut berada pula di bawah sana Bila dia berani turun ke bawah Niscaya semua benda tersebut akan jatuh ke tangannya Lama sekali dia berpikir sebelum akhirnya mengambil satu keputusan Dia harus turun ke bawah YAA, harus turun ke bawah Dia yakin dengan kepandaian silat yang dimilikinya Tak mungkin ada orang yang mampu menandingi kemampuannya Bila dia mau Berhati-hati, kenapa mesti takut terhadap sekelompok kaum perempuan Berpikir sampai di sini Dia lantas atap beranjak menuruni anak tangga tersebut Tunggu sebentar Kembali satu ingatan melintas di dalam benaknya dan menghalangi niatnya Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Mautin Hang bergumam seorang diri Jangan, jangan bertindak gegabah Lebih baik kupikirkan lebih dulu tindakan ini masak-masak sebelum melangkah lebih jauh Dengan cepat dia mencopot papan di atas lantai tersebut dan menghancurkannya sehingga remuk berkeping-keping Dengan begitu muncullah sebuah lubang gua yang gelap Apa isi di bawah lorong rahasia tersebut? Tak terpikirkan oleh pikirannya Diambilnya sebuah kursi lalu duduk di sisi lorong rahasia tersebut sambil termenung Apa maksud yang sebenarnya dari tanya-jawabim Kiok serta Bikui tadi? Aku tidak percaya kalau mereka tidak tahu bahwa pembicaraannya ku dengar Tapi mereka mengapa sengaja? Kalau toh sudah tahu kalau aku turut mendengarkan pembicaraan tersebut Mengapa mereka Tiw masih berbicara terus tanpa berusaha untuk merahasiakan? HMM Kalau begitu, ucapan mereka bukan suatu pembicaraan yang jujur dan sesungguhnya Siapa tahu kalau mereka sedang mengatur siasat untuk menjebaknya nanti? YAAA, betul Jadi tanya-jawab mereka memang sengaja dilakukan agar diatur mendengarkannya Jikalau betul begini, berarti persoalannya tak dapat dianggap main-main Aku harus berpikir lebih mendalam lagi sebelum mengambil tindakan selanjutnya Bila mereka persiapkan jebakan yang berlapis-lapis di bawah sana Jikalau di Aneka turun ke bawah, niscaya dirinya akan celaka Siapa tahu kalau mereka khawatir diriku tak berani turun Maka sengaja menggunakan tipu muslihat untuk menjebaku Sekarang mereka sudah sengaja memperdengarkan tanya-jawab ini kepadanya Ini membuktikan kalau di bawah sana mesti ada jebakan namun tak akan mampu membelenggu dirinya Maka itulah mereka memakai siasat licik ini Aku mengerti, mereka takut aku benar-benar turun ke bawah Maka sengaja mereka katakan begini begitu HMMM, HMMM, budak sekalian bila ingin beradu permainan busuk denganku Kalian masih ketinggalan jauh sekali Berpikir sampai di situ, mendadak Mao Tin Hang melompat bangun dan bertekad untuk mencobanya Turun sih pasti turun, cuma dia enggan untuk turun ke bawah dengan begitu saja Mula-mula dia mencari dulu sebuah lentera di dalam ruang loteng itu dan menyulutnya Kemudian dengan menggunakan tenaga dalamnya dia menekan meja kursi dan peralatan lainnya Sehingga hancur berkeping-keping dengan hancuran kayu tersebut Dibuatnya sebuah api unggun yang diletakkan di bawah orong rahasia Dengan demikian keadaan di bawah lorong sana menjadi terang-benerang Rupanya bawah lorong itu merupakan undak-undakan batu yang semuanya terdiri dari 22 buah undakan Di bawah undak-undakan merupakan suatu lorong yang berdinding batu, tiada benda lain yang nampak Ia menunggu hingga kobaran api pada kayu-kayu tersebut hingga habis terbakar Kemudian baru melayang turun dengan kecepatan luar biasa Siapa tahu, baru saja tubuhnya melayang turun ke dalam lorong rahasia tersebut Segera berkumandanglah suara gemuruh yang memekikan telinga Menanti dia mendongakan kepahiannya Ternyata mulut lorong rahasia tersebut sudah tertutup rapat Dengan lentera di tangan, terpaksa Mao Tin Hang menaiki kembali undak-undakan tersebut Dan merabah pintu lorong dengan tangan, dengan cepat hatinya terkesiap Ternyata pintu rahasia itu terbuat dari baja yang tebalnya beberapa inci, kuat dan lagi keras Sekarang Mao Tin Hang mulai gugup dan gelisah Dengan tertutupnya pintu rahasia tersebut berarti jalan mundurnya tersumbat Aha, jangan-jangan kawanan budak tersebut sengaja bertanya-jawab Agar dia mencari penyakit buat diri sendiri dengan memasuki lorong rahasia ini Demikian dia mulai berpikir Makin dipikir dia merasa jalan pemikirannya makin benar Sayang nasi sudah menjadi bubur Segala sesuatunya telah terlambat Dalam keadaan demikian terpaksa dia hanya dapat meneruskan perjalanannya menuju ke depan Maka dengan berhati-hati sekali dia maju ke depan Langkahnya amat lambat Tapi tiba-tiba saja dia mendongakan kepalanya sambil menjerit tertahan Rupanya di atas dinding batu di sebelah depan sana Tertera beberapa huruf besar yang berwarna merah darah Kau berani datang? Silahkan maju terus ke depan Berbicara yang sejujurnya, kalau bisa mundur Mao Tin Hang pasti akan memilih mundur saja Tapi sayang jalan baginya sekarang tinggi satu Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Ia harus berhati-hati dan sambil menahan debaran hatinya yang makin menjadi Selangkah demi selangkah dia terus maju ke muka Kembali dia sampai di sebuah tikungan lorong Kemudian setelah berbelok dia maju lagi ke depan Ternyata di depan sana tiada jebakan apa-apa Maka dengan perasaan lega dia maju lagi ke depan Baru saja maju beberapa langkah di atas dinding batu Kembali muncul beberapa buah huruf besar berwarna merah darah yang berbunyi demikian Mao Tin Hang, di depan sana adalah tempat untuk mengubur tulang belulangmu Selain gugup dan cemas, Mao Tin Hang mulai mendongkol bercampur gusar Dia maju lagi ke depan, maju terus ke muka Akhirnya dia menangkap cahaya terang Sambil tertawa Mao Tin Hang segera bergumam Oh oh, rupanya hanya tipu muslihat saja Hampir saja aku tertipu oleh permainan busuk semacam ini Sambil bergumam dia melanjutkan perjalanannya dengan langkah lebar Dan langsung menuju ke tempat yang terang dan terbuka itu Pada jarak berapa kaki dari tempat yang terbuka itu Sekali lagi dia berhenti secara tiba-tiba Keningnya berkerut semakin kencang Kemudian dengan gemas dia mendengus dingin Ternyata di atas dinding batu itu muncul kembali serangkaian huruf besar dari warna merah yang berbunyi Mengingat hubungan suami istri, kau boleh melihat sinar dulu sebelum mampus Mao Tin Hang segera tertawa seram, gumamnya Heeh, heeh, perempuan jalang, kalau toh kau berhasrat membunuhku Masa kau mempunyai kebaikan hati seperti ini sekarang aku baru mengerti Rupanya kau sengaja memancing aku untuk kemari Baik apa yang mesti ku takuti? Seriaya berkata dia segera menerjang keluar dari lorong rahasia tersebut menuju ke tempat yang terbuka itu Begitu keluar dari lorong rahasia itu, Mao Tin Hang segera menyaksikan suatu pemandangan yang sama sekali berbeda Dulu Mao Tin Hang pernah berdiam selama dua tahun di dalam kebon Pek Hoawan dan sekalipun amat singkat Namun terhadap suasana kebun maupun daerah di sekitarnya boleh dibilang sudah hafal sekali Bahkan hampir semua tempat pernah dijelajahi olehnya Tapi apa yang terlihat di depan mati sekarang, ternyata masih begitu asing dan belum pernah terlihat olehnya selama ini Dengan ketajaman matanya dia dapat memeriksa keadaan sejauh berapa li di hadapannya Hal mana bukan sesuatu yang aneh karena bisa dilakukan semua orang Yang cukup mengejutkan adalah pemandangan yang terlihat olehnya sekarang Pertama-tama yang terlihat olehnya sebuah gardu kecil yang sangat indah Dulu belum pernah tempat ini dijumpai, lebih-lebih tidak terlihat lagi di manakah tempat itu terletak Gardu kecil itu tingginya tiga kaki dengan atap yang berwarna hijau dan bercahaya terang Di dalam gardu tiada meja ataupun kursi, tapi ada perabot lainnya Sebuah kursi beroda berada di tengah gardu, Jin Jin duduk di situ dengan wajah sedingin es Di belakang kursi sebelah kiri berdiri Bikwi, sedang di sebelah kanannya berdiri Imkiok Mereka berdiri dengan wajah angker dan penuh kegusaran Pada bagian belakang berdirilah berderet-deret dayang dari Pekho Awan Semua dayang memancarkan sinar tajam dan mengawasi wajah Mao Tin Hang tanpa berkedip Agaknya mereka sangat tidak terima dengan musibah yang menimpa rekan-rekannya Jin Jin bukan duduk berhadapan dengannya, dia duduk dengan setengah miring ke depan Di mukanya terdapat banyak sekali benda-benda yang aneh Benda-benda tersebut kebanyakan tertutup oleh sebuah pilar besar berwarna merah sehingga sukar dilihat dengan jelas Namun Mao Tin Hang dapat mengenali kalau di antara benda-benda tersebut terdapat hiolo dan benda-benda untuk sembah yang lainnya Ditambah pula dengan sebilah pedang Mao Tin Hang berpaling lagi ke sekeliling tempat tersebut ia kembali dibikin keheranan Di sekeliling gardu terdapat banyak ranting kayu Kebanyakan ranting-ranting itu ditancap di belakang bata besar atau kecil Jauh di belakang ranting-ranting kayu itu tampak banyak sekali rumah-rumah mungil Dibilang rumah mungil memang tepat Sebab rumah-rumah tersebut kecil seperti rumah-rumahan mainan kanak-kanak Hanya saja mainan ini dibuat lebih bagus Ketika diamati lebih jauh Bukan saja ada rumah-rumahan kecil Bahkan ada jembatan kecil, gunung-gunungan, air mancur, selokan Mao Tin Hang menggelengkan kepalanya berulang kali Seandainya bukan di siang hari bolong Padahal kekatnya ada akan menyangka bila dirinya sedang berada di negeri liliput Pokoknya kecuali gardu yang dipakai jin-jin sekalian saat ini Semua benda yang terdapat di situ berada dalam ukuran yang kecil sekali Kecuali benda-benda tadi, ternyata di sana tidak nampak benda lainnya Mao Tin Hang agak tertegur dan dibuat berdiri bodoh untuk beberapa saat lamanya Dia termenung dan termenung terus, untuk beberapa saat tidak diketahui apa yang mesti dilakukan Pada saat itulah, Im Kiok yang berada di dalam gardu itu membentak keras Orang Shimao, Wan Chu kami ada perintah menyuruhmu untuk merangkak dan menerima kematian Mao Tin Hang gusar sekali, setelah mendengus dia siap maju lebih ke depan Tapi ingatan lain segera melintas membuatnya kembali berhenti Sesudah menggeleng, diam-diam dia memutar biji matanya sambil berpikir Tunggu dulu, aku tak boleh bertindak gegabah, seandainya sampai tertipu, bisa mampus aku? Baru berpikir sampai di situ, di sisi telinganya kembali bergema suara dari Bikwi Mao Tin Hang, masih ingat dengan perkataan aku Bikwi sewaktu berada di perahu besar di tengah telaga Tong Ting Owu Sekarang kau berani berniat keji terhadap majikanku, baik, aku Belum habis dia berbicara, Mao Tin Hang sudah membentak dengan suara dalam Tutup mulutmu Buda Ingusan, suruh Jin Jin berbicara denganku Kau jangan keblingerdui, kau anggap majikan kami itu siapa? Memangnya kau pantas untuk bercakap-cakap dengan majikan kami? Tanda tanya Terus terang saja ku katakan saat inilah ajalmu sudah tiba Mao Tin Hoa tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 sudah belasan tahun aku hidup berkelana dalam dunia persilatan Pengalaman macam apapun sudah kualami, aku tak percaya kalau perahuku bakal karam dalam selokan macam pecomberan kalian ini Buda Bangsat, kau jangan sombong dulu, masih terlalu awal bagimu untuk ngebacot yang bukan-bukan Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Mao Tin Hang masih mempunyai waktu untuk banyak berbicara lagi Apapun dia memang bukan seorang manusia yang suka banyak berbicara, dia berbuat demikian justru karena ada tujuan tertentu Siapa tahu bikui jauh lebih lihai daripada imkiok, segera ujarnya Mao Tin Hang, tipu musliatmu itu mungkin saja dapat membohongi wancu kami yang poios, tapi buat nyonya mudamu Huhuhuh, tak bakat ada gunanya, lebih baik simpan saja akal bulusmu itu Kini jalan mundurmu sudah buntu, hanya ada dua jalan saja yang dapat kau tempuh, kesatu menerima kematian dan kedua berada untuk selamanya di tempat ini sebelum pelan-pelan mampus karena kelaparan dan kehasan Dengan berterus terang nyonya mudamu ingin memberitahukan beberapa patah kata kepadamu Tiga kaki di sekitar tempatmu berpijak sekarang adalah daerah aman, tapi jangan mencoba melewati wilayah tiga kaki Kalau tidak maka kau akan segera terjerumus ke dalam barisan majikan kami Lebih baik kau jangan mengandalkan kero masuk keluar dari barisan yang pernah kau pelajari Sebab sama sekali tak ada gunanya, barisan ini yang hidup dan tergantung dari gerak-gerik manusianya Jika kau berani melewati daerah seluas tiga kaki yakin kau tentu akan mampus Kau ketakutan bukan? Nyonya muda dapat melihatnya, masuk ke barisan pasti mampus Lebih baik tinggal saja di sana sambil merasakan bagaimana enaknya kelaparan dan kehasan sebelum akhirnya mampus Anggap saja hal ini sebagai pembalasan untuk perbuatan-perbuatan busukmu Mautin Hang sangat marah, dia membentak keras-keras Budak sialan, bila aku takut dengan barisan busuk kalian itu Tak nanti aku berani turun tangan terhadap anjing perempuan cabul tersebut Cuma sayang aku masih ada urusan penting saat ini Belum habis dia berkata, Bikwi sudah menukas dengan setengah mengejek Tak usah mimpi, coba berpalinglah kau lihat apakah di sini masih tersedia jalan ketiga yang dapat menghantar kau pergi dengan selamat Mendengar ucapan tersebut Mautin Hang segera berpaling Seketika itu juga paras mukanya berubah hebat Muiut gua yang terbuka dan bersinar cerah tadi ternyata sudah lenyap tak berbekas di saat dia berbincang-bincang dengan Bikwi barusan Di belakang tubuhnya terbentang padang pasir yang lamat-lamat diselimuti kabut tebal Dalam sekilas pandangan saja dapat diduga kalau dibalik ke semuanya itu terdapat banyak jebakan dan hawa pembunuhan yang mematikan Atau dengan perkataan lain jalan mundurnya benar-benar buntu Tim dobi niatnya untuk mencoba, maka diambilnya sebutir batas besar kepalan dan segera dilontarkan ke arah belakang tubuhnya Bersamaan dengan tindakannya tersebut, dia memusatkan semua perhatiannya untuk memperhatikan batu tadi Tampak batu yang terjatuh di atas pasir itu tiba-tiba tergulung oleh kabut yang tebal sehingga menimbulkan gumpalan asap yang menutupi pandangan mata Dalam waktu singkat kabut telah menyelimuti seluruh jagad membuat batu tadi lenyap tak berbekas Menyaksikan kejadian tersebut, Mao Tin Hang menjadi tertegun dan melongkau untuk beberapa saat Bikwi yang berada dalam gardu tiba-tiba mengejek lagi Ya, betul, dicoba lagi, ambillah batu dan timpuklah sejauh tiga kaki, coba dilihat apa yang bakal terjadi Mao Tin Hang tak perlu mencoba lagi, sekarang dia sudah sadar kalau Bikwi tidak bohong Daerah seluas tiga kaki di sekeliling tempat itu memang tak aman Kecuali itu setiap jengkal tanah di sekitar sana benar-benar berbahaya sekali Setelah berhenti sejenak, kembali Bikwi berkata Aku hendak memberitahukan sebuah kabar lagi kepadamu Budak-budak suku Biau dari Cheng Bun Keng tak segan-segan melakukan sumpah darah untuk membuat pembalasan denganmu Kini orangnya sudah sampai di sini Sebagaimana kau ketahui, Wan Chu sudah mengetahui perbuatan busukmu sepaujang jalan Ditambah lagi si Lo Hoa Biau telah datang ke Biau Tio Khiat Hu melaporkan semua perbuatan busukmu kepada Wan Chu Dan untuk menghadapi keadaan tersebut Wan Chu telah mengundang San Sau Hiap sekalian masuk ke dalam kebon ini Sekalipun kau bersedia untuk tetap tinggal di sini sambil menunggu ajal dengan menahan lapar Aku khawatir hal mana tak mungkin dapat kau lakukan Mao Tin Hang berkerutkan lem, baru saja dia akan berbicara Satu ingatan lain telah melintas kembali dalam benaknya Goblok aku demikian ia berpikir, mengapa aku mesti bersilat lidah dengan kawanan budak busuk itu? Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari jalan keluar? Berpendapat demikian, maka dia tidak menggubris lagi ejekan dari Bikwi Kembali dia membungkukan badannya mengambil tiga biji batu Sebutir dilemparkan ke arah tiga kaki belakang tubuhnya dan satu lagi disambitkan ke arah dua kaki tujuh delapan di depan tubuhnya Begitu batuhan terjatuh ke tanah, sama sekali tidak nampak sesuatu perubahan pun Mao Tin Hang merasakan hatinya semakin berat dan tercekam dalam kemurungan Ternyata apa yang diucapkan Bikwi memang tepat sekali Menyaksikan kejadian tersebut, tentu saja Bikwi tidak berdiam diri saja Kembali dia mengejek Nah, bagaimana hasilnya? Nonamu tidak berbohong bukan? HMMM Saat pembalasanmu telah tiba Rasa benci, dendam dan muak tiba-tiba muncul dari dalam hati Mao Tin Hang Dia ingin sekali mencincang budak tersebut sampai hancur berkeping-keping Tapi ingatan lain kembali melintas dalam benaknya Dia lantas berusaha keras untuk menahan gejolak perasaannya dan menarik napas panjang-panjang untuk menenangkan pernapasan Menyusul kemudian dia putar otak lagi untuk mencari suatu care untuk menghadapi keadaan serta berusaha untuk melarikan diri dari situ Akhirnya dia sudah memahami, apa yang dikatakan Bikwi memang tidak bohong Sebentar lagi San Tionglo dan Sang Kuan Ki sekalian pasti akan munculkan diri di sana Berpikir sampai di situ, mendadak ia seperti mendapat satu akal bagus Tiba-tiba saja ia tertawa seram Dalam pada itu Jin Jin dan sekalian dayangnya yang berada dalam gardo mulai berbisik-bisik pula merundingkan persoalan tersebut Pertama-tama Bikwi yang berkata lebih dahulu Wancu, menurut pendapatmu, mungkinkah dia hendak melakukan permainan busuk lagi? Aku cukup memahami jalan pikirannya kata Jin Jin dengan suara dingin Bikwi tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, cepat dia berseru Apakah dia hendak melarikan diri, dengan cepat Jin Jin menggeleng, tukasnya? Tidak, dia hendak mengambil tindakan dengan racun melawan racun Agaknya Bikwi belum juga mengerti, dia masih saja berdiri termangu-mangu sambil mengawasi wajah Jin Jin Pelan-pelan Jin Jin mengalihkan sorot matanya memandang Mao Tin Hang yang berada di kejauhan Kemudian katanya lagi Dia licik dan berakal busuk, dari perkataan tiga kaki di muka dan di belakang aman Kamu tadi ia seperti berhasil menemukan titik kelemahan dan menganggap dirinya itu sudah memperoleh akal untuk menghadapi keadaan Kalau toh daerah di muka dan belakang tiga kaki adalah tempat yang aman, maka jikalau dia tak berkutik, tentu saja tak akan terjerumus pula dalam marah bahaya Sebaliknya jika kita hendak membekutnya jelas kemampuan kita bukan tandingannya tentu saja dia tak akan takuti Sedangkan San Sao Hiap sekalian meski dapat membunuhnya, tapi mereka harus melewati barisan itu lebih dui-u Aku mengerti tukas Bikwi, dia menganggap San Sao Hiap sekalian tak mungkin bisa mendekati dirinya Yaa, demikianlah keadaannya Bikwi segera tertawa terkekeh-kekeh Manusia goblok serunya kemudian, masa kita tak bisa menghentikan barisan ini untuk sementara waktu sampai San Sao Hiap sekalian sudah memasuki barisan tersebut baru menggerakkan lagi barisan mana Jin Jin segera menggeleng Tak mungkin, dia tidak tahu tak mungkin Tidak mungkin Bikwi tertegun, mengapa tidak mungkin Jin Jin menghembuskan napas panjang Mao Tin Hang pernah menyaksikan jalan hidup, jalan mati serta Kero masuk keluar dari ilmu barisan ini Begitu barisan berhenti maka dia akan segera menemukan jalan hidup untuk melarikan diri Dan besar kemungkinannya dia akan menerjang keluar dari kepungan barisan ini Bikwi berpikir sebentar, lalu katanya Sekalipun dia bisa melepaskan diri dari kurungan ilmu barisan ini Masa dapat kabur dari tempat ini dengan selamat? Tentu saja, di bawah pengejaran San Sao Hiap yang ketat, cepat atau lambat dia akan tertawan juga Namun hasil seperti itu bukan kehendak hatiku, maka aku tak bisa menghentikan gerakan dari ilmu barisan ini Kehendak hati Wan Chu adalah, Bikwi merasa bingung dan tidak habis mengerti Paras muka Jin Jin berubah menjadi amat serius, pelan-pelan dia berkata Semenjak Lu Wan Chu mendirikan kebun ini belum pernah ada umat persilatan yang begitu berani masuk keluar dari kebun ini Sekehendak hati sendiri, bila San Sao Hiap sekalian juga menyerbu masuk dengan kekerasan, maka aku Jika San Sao Hiap mohon bertemu dengan tata keradat istiadat yang berlaku selah Bikwi Jin Jin memandang sekejap ke arah Bikwi, lalu berkata Sejak kemarin malam dia sudah menyebarkan kekuatannya untuk mengawasi gerak-gerak kebun ini Lama sekali mereka belum juga pergi, beginikah Ker bertemu menurut tata keradat istiadat orang persilatan? Bikwi tak mampu menjawab, terpaksa dia menundukkan kepalanya rendah-rendah Pada saat itulah Im Kiok buka suara, Wan Chu, budak handuk melaporkan sesuatu Jin Jin mengalihkan pandangannya memperhatikan Mao Tin Hang di kejauhan sana, lalu menyaut Katakanlah, ada urusan apa? Maaf bila budak berterus terang, bukankah San Sao Hiap sekalian tahu kalau Wan Chu hendak bertemu dengan manusia yang lupa budi itu ditelaga tong tingau? Bahkan Santai Hiap pun merasakan bagaimana perau itu dimuati obat peledak Bicara yang penting-penting saja, yang sudah lewat tak perlu disinggungi ya gitu Kas Jin Jin setengah membentak Im Kiok mengiakan, dia pun berkata lagi Wan Chu, maksud budak oleh karena berbagai peristiwa tersebut membuat San Sao Hiap meningkatkan kuas padaannya dalam menghadapi setiap masalah Bagaimana mungkin mereka bisa tahu kalau peristiwa ini tidak melibatkan Wan Chu secara langsung? Perkataan ini segera menyadarkan Bicui maka dengan cepat dia menyela Betul Wan Chu, sebelum San Sao Hiap sekalian memahami keadaan Wan Chu yang sebenarnya, tentu saja dia akan menganggap hingga kini Wan Chu masih membelai bajingan Shimao itu Maka, Jin Jin segera mengulapkan tangannya sambil menukas Perduli bagaimanakah jalan pemikirannya sudah sepantasnya jika mohon bertemu dengan menggunakan peraturan dunia parsilatan Bicui memandang sekejap ke arah Im Kiok kemudian tidak banyak berbicara lagi Im Kiok masih saja bertanya lagi, Lo Hoa Biao bersama Tarsi dan Saila Jin Jin mendengus sambil menukas, kau benar-benar pikun, mereka adalah mereka, San Tiong Lo adalah San Tiong Lo Mereka datang bertemu dengan menggunakan sumpah darah dari adat Biao, sudah barang tentu kejadian tersebut sama sekali berbeda Tapi menurut Lo Hoa Biao, San Sao Hiap sekalian adalah sahabat-sahabat yang dia undang datang tukas Bicui Kembali Jin Jin tertawa dingin He, heeh, heeh, aku hanya bekerja menurut peraturan dan adat bangsa Biao, jadi aku hanya mengizinkan Lo Hoa Biao mempunyai dua orang pembantu, yakni Tarsi dan Saila, sedangkan San Tiong Lo sekalian adalah bukan Setiap patah katanya diucapkan dengan tegas, memaksa Im Kiok dan Bicui hanya bisa membungkam dalam seribu bahasa Sementara itu, Mao Tin Hang yang terkurung di dalam barisan selain tenang dan santai bahkan duduk di atas tanah Sekarang dia sudah mengerti bahwa pemandangan yang disaksikan olehnya hanya pandangan semu, maka dia bersikap lebih hati-hati Orang mengira dia sedang duduk bersantai padahal otaknya tak pernah berhenti untuk mencari bagaimana bisa menemukan akal guna melarikan diri Mula-mula dia berpikir setelah memasuki lorong rahasia tadi, dia bukan berjalan ke arah tenggara melainkan lurus ke depan sejauh beberapa kaki Dalam hal ini dia percaya tak berakal sayah kalau toh hal ini tak keliru, berarti beberapa kaki di belakang tubuhnya merupakan mulut gua lorong di mana dia munculkan diri tadi Sedang tempat yang berbahaya berarti terletak hanya tiga kaki di belakang tubuhnya Berpikir demikian, Mao Tin Hang sangat gembira, sedemikian girangnya sampai tak terlukiskan dengan kata-kata Namun dia mengerti gardu yang nampaknya amat jauh itu bisa jadi hanya berjarak sampai lima kaki saja di hadapannya Maka walaupun hatinya gembira namun tak sampai diperlihatkan keluar Seandainya berganti orang lain, saat ini mereka pasti sudah mulai bertindak Namun Mao Tin Hang memang manusia luar biasa, dia lain daripada yang lain, hingga kini tubuhnya masih tetap tak berkutik di tempat semula Menyusul kemudian ia mulai memikirkan langkah yang kedua, dia percaya setelah gua itu ditemukan maka dia pasti dapat kabur melalui jalanan semula Tapi, bukankah pintu masuk di luar sana sudah tersumbat? Apakah hal ini bukan berarti jalanannya sudah buntu? Berpikir sampai di situ, mendadak muncul setitik harapan di dalam hatinya Betul, yaa betul Tak usah melalui pintu masuk yang semula Tapi, tanpa melalui jalan semula, bagaimana mungkin dia bisa meloloskan diri? Sambil bertopang dagu, dia tetap duduk bersantai Siapapun yang melihat sikapnya sekarang pasti akan mengira dia akan bertahan lebih jauh Padahal siapa yang menduga kalau otaknya justru sedang diputar tiada habisnya untuk mencari seribu macam akal Kurang lebih seperti anak nasi kemudian, dia mulai menggeliat dan merogoh kesakunya Sau belati sakti yang tak pernah berpisah dari pinggangnya masih berada di tempat Senjata mustika yang tajamnya luar biasa itu memberikan harapan baginya Membuat rasa percayanya pada kemampuan sendiri makin meningkat Dia sudah bersiap-siap melakukan tindakan maka pelan-pelan dia bangkit berdiri Untuk menutupi gerakan yang hendak dilakukan, dia harus berusaha mengelabui orang lain lebih dulu Tiba-tiba ia menuding ke arah Jin Jin sambil berseru Jin Jin aku hendak berbicara denganmu Jin Jin segera memberi tanda kepada Bikui untuk mewakilinya menjawab Sebab dia sudah tak sudi lagi berbicara dengan Mao Tin Hong Bila ingin berbicara, katakan saja dengan cepat seru Bikui kemudian Aku menghendaki Jin Jin yang menjawab Bikui mendengus HMMM Wan Chu sudah bilang, sejak sekarang dia TAA akan sudi Berbicara lagi dengan bajangan macam kau Mao Tin Hong menyeringai seram Bikui, dia aku dapat lolos dari barisan ini kau mesti berhati-hati Tanda seru ancamannya Lolos dari kepungan ini jengek Bikui sambil tertawa Nampaknya kau sedang bermimpi di siang hari bolong Tujuan yang sebenarnya dari Mao Tin Hong adalah untuk memancing perhatian orang banyak Maka perkataan apapun harus dia utarakan seperti ini agar lebih menarik perhatian orang Setelah tertawa seram katanya lagi Coba saksikan sendiri nanti, jangan kau anggap hanya dengan pemandangan semu yang berjarak beberapa kaki saja Maka kalian dapat menipu lohu habis-habisan Sekarang juga akan kubuktikan kelihayanku untuk kalian semua Selesai berkata, dia lantas menyentilkan jari tangannya ke arah gardu Padahal gardu itu nampaknya berada amat jauh sekali Mustahil tempat sejauh itu bisa tercapai oleh sentilan jari tangannya Tapi manusia memang makhluk yang aneh Seperti orang dewasa membohongi anak kecil saja Pura-pura melemparkan cawan ke arah lawan Meski orang tahu kalau hanya ditipu toh tanpa disadari tangannya digerakan juga untuk menyambut Oleh sebab itu jin-jin yang berada dalam gardu itu selain mendengus dingin dan sama sekali tidak melakukan tindakan apapun Toh tanpa disadari badannya bergerak juga seolah-olah hendak menghindari sesuatu Pada dasarnya Mao Tin Hang memang bertujuan menggertak orang Sedikit kekuatan pun tidak disertakan dalam gerakan mana Melihat Bikwi, Im Kiyok dan sekalian dayang menunjukkan wajah terperanjat Kontan saja dia tertawa terbahak-bahak Di tengah gelak tertawa tersebut, serunya lantang Jangan takut, jangan takut Lahoh hanya menggoda kalian saja Im Kiyok sangat marah Segera bentaknya Mao Tin Hang, kematian sudah berada di depan mata Kau masih saja Belum selesai dia berkata Mi Mao Tin Hang sudah menyentih lagi ke arah gardu sambil membentak Kita buktikan saja siapa yang bakal mampus lebih dulu Kali ini para dayang ini tidak takut lagi Sebab mereka tahu kalau gerakan mana hanya tipu muslihat belaka Siapa tahu kali ini berbeda sekali dengan yang semula Gerakan menyentih itu bukan hanya gertak sambal belaka Menyusul sentilan jari tangan dari Mao Tin Hang itu Nampak serentetan cahaya tajam melesat ke tengah udara Dan persis meledak dekat tiang pilar dalam gardu tersebut Diiringi ledakan dasyat yang menggelegar Tampak api dan asap membumbung tinggi ke angkasa Menyusul kemudian kembali meluncur datang serentetan cahaya tajam Sekali ia gitar dengar ledakan keras Seluruh gardu itu tahu-tahu sudah terselimut oleh asap yang tebal Jin Jin tahu kalau peluru yang dibawa Mao Tin Hang tidak banyak jumlahnya Kepada para dayang dia cepat berseru Jangan takut, peluru tersebut tak mungkin dapat memasuki gardu kita Benar kedua peluru itu hanya meledak di pilar bagian luar dari gardu tersebut Sekalipun asap amat tebal namun tak berhasil menembusi gardu Dari sini dapat disimpulkan kalau gardu itu mempunyai pelindung lain Setelah asap menipis dan api mengecil Pandangan di sekeliling tempat itu pun dapat terlihat kembali Api sudah padam, asap telah membuyar, segala sesuatunya sudah berubah seperti-seperti sedia kala Tapi aneh di tengah lapisan kabut yang tebal itulah Mao Tin Hang sudah hilang lenyap secara aneh Kenyataan tersebut kontan saja mengejutkan kawanan wanita yang berada di sana Bikwiak pertama tamu berseru tertahan lebih dulu Wancu, dia, dia telah kabur Lah bisa kabur kemana? Aneh seru Im Kyok pula sambil mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu Jin Jin tidak menjawab Hanya sorot metunya dialihkan ke tempat di mana Mao Tin Bong semula berdiri Selang berapa saat kemudian Jin Jin baru mendengus dingin sambil berseru Benar-benar manusia yang licik dan berakal busuk Kau terlalu memandang rendah aku Mendengar ucapan tersebut Bikwiak segera bertanya Apakah Wan Chu tahu ke manakah dia telah melarikan diri Jin Jin manggut-manggut? Dia sudah kabur kembali ke dalam lorong rahasia tersebut sahutnya Im Kyok berkerut kening Seluruh angkasa sudah tertutup rapat Lorong rahasia itu tak mungkin bisa dipakai untuk melarikan diri Sekalipun dia dapat balik ke situ Masakah dapat kabur dengan selamat? Dalam hal ini dia sendiri pun tidak begitu yakin Mungkin dia beranggapan dengan kembalinya ke lorong rahasia Berarti kesempatan buat hidup jauh lebih besar daripada tetap berada di sini Wan Chu, dalam lorong bawah tanah itu meski terdapat berbagai jebakan Namun belum cukup untuk membekuk bajingan busuk itu Sekarang dia sudah kabur ke dalam lorong tersebut Terpaksa kita harus membiarkan dia mati kelaparan di situ Jin Jin tertawa Kalian anggap aku tak mampu membekuknya Buru-buru Bikui menyahut sebelum Wan Chu terkena sergapannya Tentu saja mampu untuk membekuknya Tetapi sekarang Aku tetap punya akal Cuma harus menggunakan tenaga lebih banyak Kata Jin Jin sambil mengulapkan tangannya Kemudian setelah berhenti sejenak Dia menyambung lebih jauh Di sini sudah tak ada urusan Iagi Sekalipun dia muncul kembali Dari mulut gua dan ingin menyerbu barisan ini pun hal tersebut tak Mungkin bisa terjadi Sekarang kita perlu menuju ke depan sana dan coba lihat apa yang hendak dilakukan oleh Santionglo Bikui dan Im Kiok saling bertukar pandangan sekejap Kemudian dengan LM Kiok yang mendorong kereta dorong Jin Jin Pelan-pelan mereka menuruni gardu tersebut dan bergerak menuju ke sisi kiri barisan tersebut Yang tersisa kini hanyalah kobaran api yang berkedip di tengah barisan Segala sesuatunya telah pulih kembali seperti sedia kala Bayangan tubuh Jin Jin dan kawanan perempuan itu pun sudah lenyap tak berbekas Dalam ruang tamuk pekkoawan yang megah Jin Jin duduk di tengah ruangan dengan para pelayan berderet di kedua belah sisi ruangan Mereka sedang menyambut kedatangan para pendekar dengan tata kera yang hikmat Santionglo duduk di samping tuan rumah Dia sedang menunggu jawaban dari Jin Jin Di sisi kiri Jin Jin berdiri Bikui di kanan ada Im Kiok Dua orang dayang muncul menghidangkan air teh Beberapa saat kemudian Jin Jin baru berkata Sayang sekali kami tak sempat bersua dengan Sau Hiap sekalian Sewaktu berada di telaga Tong Tingou Tempo Hari Dengan hormat sekali Santionglo membungkukan badannya lalu menjawab Aku pun berpendapat sama, sudah lama mengagumi nama besar Wan Chu Jin Jin tersenyum Ji Sau Hiap, kedatangan kalian sudah terlambat beberapa hari katanya kemudian Oh oh bolehkah aku tahu apa yang Wan Chu maksudkan Santionglo bertanya Sekarang Mao Tin Hang sudah terjurumus dalam keadaan yang amat bahaya Boleh aku tanya Wan Chu, apakah dia bisa mampus setiap saat Santionglo berkerut kening Jin Jin mengangguk Yeaa, begitulah yang kumaksudkan Santionglo termenung lagi beberapa saat Kemudian dia berkata lebih jauh Aku siap mendengar penjelasan dari Wan Chu Mao Tin Hang berambisi besar dan berhati buas Setelah menyergap dan mencelakai diriku Dia ingin menguasai pekho awanku ini Maksudnya dia hendak mempergunakan barisan dari kebon kami untuk menghadapi Sau Hiap sekalian Kalau toh dia begitu tak berperasaan dan tak mengenal Budi Tentu saja aku tak dapat membiarkan dia bebas merdeka dengan begitu saja Maka ku pancing dia memasuki barisan tersebut Walaupun di tengah jalan dia menyadari bahaya dan menghindar Belum habis perkataan tersebut diutarakan Bao Ji sudah tak tahan Dia segera menukas Kalau toh sudah menghindar itu berarti dia belum masuk perangkap bukan? Jin Jin mengerling sekejap ke arah Bao Ji Kemudian menjawab kembali Benar, sekarang dia sudah terkurung dalam suatu lorong bawah tanah Ujung yang satu sudah tersumbat sama sekali sehingga malaikat pun jangan harap bisa lewat Sedangkan bagi yang lain berhadapan bergan barisan Bila berani menyerbu keluar berarti jiwanya akan melayang Bao Ji segera melompat bangun sambil berkata Tolong Wan Chua suka memberi petunjuk kepada kami di manakah lorong bawah itu terletak Mau apa kau tegur Jin Jin sambil berkerut kening? Tentu saja hendak membalas dendam Bao Ji nampak agak terpengaruh emosi Jin Jin berkerut kening makin kencang, katanya lebih jauh Jadi maksud San Shao Hiap, kau hendak turun tangan di dalam pekhoawan kami ini Di mana dia berada, disitulah aku akan turun tangan jawab Bao Ji dengan cepat Jin Jin segera mengalihkan sorot matanya ke wajah San Tiong Lo Kemudian ujarnya lebih jauh Ji Siung Hiap dan kakakmu sungguh berbeda Harap Wan Chua tak usah khawatir cepat-cepat San Tiong Lo berkata, betapapun dalamnya rasa benci dan dendam kami dengan saudara Mao Tin Hang Selama kami masih berada di tempat ini dan belum memperoleh izin dari Wan Chua Tak mungkin kami akan turun tangan secara sembarangan Pelan-pelan paras muka Jin Jin berubah jadi tenang kembali sesudah tersenyum Dia berkata, ah ah ah, tak berani ilmu silat Sau Hiap berdua amat lihai Sedang para pendekar yang lain pun merupakan jago kelas satu dalam dunia persilatan Aku tidak lebih hanya seorang wanita lemah Aku tak berani Terima kasih telah menonton!